Berbicara Zhang Fan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap Wu Xi yang masih berguling-guling di tanah dengan ekspresi bingung. Ya, ya, saya akan berbicara. Wu Xi terengah-engah dan nyaris tidak berhasil mengucapkan satu kalimat pun dalam satu kalimat utuh. Pada saat ini, dia tidak berani berpura-pura bodoh lagi. Meskipun titik merah di lengannya telah menghentikan penyebaran cahaya hitam untuk sementara, Zhang Fan tidak berniat menariknya kembali. Ini adalah pencegah. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan, cahaya hitam akan meletus lagi. Memikirkan rasa sakit yang baru saja dialaminya, Wu Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Masih ada satu lagi. Klan Li masih punya satu lagi. Li Xinlan Wu Xi bahkan tidak berani ragu, takut Zhang Fan akan mengira dia mengarang cerita. Dia dengan lancar menceritakan semua yang terjadi tanpa basa-basi. Hari itu, setelah mereka membunuh semua orang di Klan Li, mereka menyadari bahwa mereka kehilangan satu orang. Orang itu adalah putri bungsu dari pemimpin Klan Li saat ini. Hari itu, dia pergi ke kota lautan luas untuk bermain dan tidak bersama klan. Jika rumput liar tidak dicabut dari akarnya, rumput liar itu akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Ini adalah prinsip sederhana yang mereka pahami. Tentu saja, mereka mengirim orang untuk mengejar dan membunuhnya. Namun, Li Xinlan tidak ditakdirkan untuk mati. Dia diselamatkan oleh seorang kultifator kuat yang lewat. Lebih jauh, orang itu menunjukkan tingkat kultifasi di atas tahap pembentukan inti. Orang-orang yang mereka kirim untuk membunuhnya bukanlah lawan bagi seorang kultifator tingkat akhir. Mereka bersyukur bahwa orang itu tidak membunuhnya, atau mereka bahkan tidak akan dapat mengirim pesan balasan. Kultifator yang sudah mencapai level akhir itu juga seorang pejalan kaki. Tanpa petunjuk apapun, mereka tidak dapat menemukannya dan tidak dapat melanjutkan serangan mereka. Itulah sebabnya Wusi datang ke reruntuhan keluarga Li untuk menunggu mangsanya. Dia bukan orang pertama yang dikirim ke sini. Dia hanya kurang beruntung karena hari ini gilirannya. Karena masalah ini melibatkan seorang kultifator tingkat akhir, dia sangat cemas. Dia ingin mendapatkan pahala yang besar tetapi takut mengenai papan baja. Dia tidak berpikir bahwa tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, dia tidak akan bisa melarikan diri. Setelah berkata demikian, Wusi menatap Zhang Fan dengan penuh rasa ibah, niatnya untuk memohon belas kasihan terlihat jelas. Namun Zhang Fan tidak memperhatikan ekspresinya dan mulai merenung. Tujuan dari kelompok orang ini agak aneh. Mengapa mereka begitu terobsesi untuk membungkam seorang wanita muda? Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, itu akan memakan waktu lama. Selain itu, dunia kultifator bukanlah dunia fana. Bagaimana bisa semudah itu membalas dendam? Bakat, kerja keras, dan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Mengapa mereka harus begitu berhati-hati? Sama seperti leluhur Neter ke-9, seluruh dunia tahu bahwa dialah yang mencuri harta pusaka keluarga Li, cincin bumi. Apakah dia pernah takut seseorang akan datang untuk membalas dendam? Dia tampaknya menyembunyikan sesuatu. Setelah Zhang Fan mengambil keputusan, dia menatap Wusi yang masih terbaring di tanah, tidak berani bangun, dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Klan Li memiliki murid di sekte penghindaran surga? Apakah kamu tidak takut dengan penyelidikan sekte pelarian surgawi? Mereka yang bisa melakukan hal seperti itu kemungkinan besar adalah penggarap abadi di sekitar. Apakah mereka punya nyali untuk mengejar lalat di kepala harimau? Murid Klan Li di sekte penghindaran surgawi itu, siapa namanya? Oh, dia dipanggil Li Chun. Dia meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu, jadi Klan Li dan sekte penghindaran surgawi tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi... Wusi tidak berani menyembunyikan apapun dan mengatakannya secara langsung. Hem, bagaimana Anda tahu tentang ini? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte pelarian surgawi memiliki lampu hati. Orang itu bernama Li Chun, lampu hatinya telah padam lebih dari 20 tahun yang lalu. Lampu jantung. Mendengar kata ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Sekte penghindaran surgawi memang didirikan oleh klan-klan yang ahli dalam teknik melarikan diri lima elemen. Bahkan sekarang, mereka masih belum bisa menghilangkan kebiasaan mereka. Begitu Wusi selesai bicara, pendeta Kumen dengus jijik. Yang disebut lampu jantung adalah mempercayakan seuntai kesadaran kepada lampu jantung. Lampu jantung akan tetap ada saat orang tersebut masih hidup, dan lampu jantung akan padam saat orang tersebut meninggal. Awalnya, kedengarannya tidak terlalu penting, tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Di dunia kultifasi abadi, ada banyak cara untuk menemukan lokasi tubuh asli melalui seberkas avatar. Atau, melalui hubungan misterius antara avatar dan tubuh asli, seseorang dapat secara langsung melukai tubuh asli. Bisa dikatakan itu adalah cara pengendalian yang amat kejam. Pada zaman dahulu, bahkan sekte iblis tidak menggunakan metode ini. Hanya beberapa klan kultifasi abadi yang tersembunyi yang akan melakukan ini saat merekrut murid atau pengikut sekte luar. Sekte penghindaran surgawi jelas mewarisi kebiasaan ini. Zhang Fan tahu alasan mengapa kutau mendengus dengan nada meremehkan. Penggarap abadi mana yang tidak memiliki harga diri dan impian untuk melampaui dunia. Bagaimana mereka bisa membiarkan hidup mereka dikendalikan oleh orang lain tanpa kemampuan untuk melawan. Sekalipun itu adalah sekte miliknya sendiri, hal itu tidak akan berhasil. Ini sebenarnya sama saja dengan logika seorang ayah yang memukuli putranya. Meskipun sekte telah melatihnya dan dia harus membalas budi, sekte tidak mungkin mengendalikan nasibnya. Sekte penghindaran surgawi terlibat. Pada saat yang sama, Zhang Fan juga sampai pada kesimpulan ini. Klan Li sudah jatuh ke kondisi seperti itu. Kemungkinan besar sekte penghindaran surgawi bahkan tidak memberi tahu klan Li tentang kematian Li Chun. Setidaknya dari sudut pandang Li Zi, mereka tidak mengetahuinya. Namun, orang-orang yang telah menghancurkan klan Li tahu tentang hal itu. Bahkan orang kecil bernama Wu Xi ini tahu tentang hal itu. Jika dikatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan sekte penghindaran surgawi, Zhang Fan tidak akan mempercayainya. Mengapa kau datang ke klan Li? Apa yang mereka miliki sehingga kau menginginkannya? Semakin dalam mereka menyelami, Zhang Fan semakin merasa bahwa orang-orang yang telah menghancurkan klan Li itu kuat. Ia bahkan semakin penasaran dengan tujuan mereka melakukan ini. Ini. Wu Xi ragu sejenak, tergagap dan tidak melanjutkan. Hem. Zhang Fan mengangkat alisnya dan membuat gerakan menekup jari-jarinya. Melihat ini, Wu Xi ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berteriak, Senior, tolong ampuni aku. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu. Sepertinya itu untuk mantra sihir. Aku benar-benar tidak tahu apa sebenarnya itu. Pada saat ini, air mata Wu Xi mengalir. Dia hampir saja mengiris dadanya agar Zhang Fan melihatnya. Wajar saja jika orang kecil seperti dia tidak tahu. Zhang Fan menganggup dan bertanya, Siapa tuanmu? Katakan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Ya, ya, ya. Tuanku adalah Luo. Wu Xi terbiasa mengaku. Mendengar bahwa ada kesempatan untuk hidup, dia terkejut dan berkata. Tepat saat dia hendak mengucapkan nama tuannya, suaranya tiba-tiba terhenti. Seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Tangannya menutupi lehernya. Rasa sakit di wajahnya bahkan lebih parah daripada saat dia disiksa oleh pedang berliku seribu benang. Hem, ini. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku. Tangannya gemetar. Dia tidak bergerak karena sudah terlambat. Darah segar. Langit dipenuhi darah segar. Seperti air mancur, mendidih seperti magma. Sejumlah besar darah segar menyembur keluar dari celah-celah jari Wu Xi yang menutupi lehernya. Darah segar itu mendidih panas. Setengahnya menguap menjadi kabut berdarah di udara. Setengahnya lagi jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara, cici, seperti minyak mendidih yang terciprat ke bawah. Saat darah segar menyembur keluar, tubuh Wu Xi masih gemetar. Mulutnya mengeluarkan suara gemuruh yang berarti. Urat-urat di tangannya menonjol. Seolah-olah dia sedang mencekik lehernya sendiri dengan paksa. Cahaya ilahi di depannya berangsur-angsur meredup dan akhirnya menghilang. Ledakan. Dari awal hingga akhir, hanya dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tubuh Wu Xi jatuh tak berdaya ke dalam genangan darah. Sejumlah besar darah terciprat keluar dan menutupi mata ikan yang mati itu. Bahkan jika Zhang Fan ada di dekatnya, dia hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa seseorang telah melakukan sesuatu pada tubuhnya, dia mungkin bisa mengeluarkannya di awal wabah. Jika dia menunggu sampai itu terjadi, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Meskipun Wu Xi telah meninggal, ekspresi Zhang Fan tidak menjadi tenang. Dia mengulurkan indera spiritualnya tetapi tidak membubarkannya. Sebaliknya, dia memfokuskannya pada tubuh Wu Xi. Tak lama kemudian, sebuah cahaya merah cemerlang dan berkilau tiba-tiba melintas di antara kedua alis Wu Xi, bagaikan meteor merah menyala yang melesat keluar darinya. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Zhang Fan mencibir. Tangannya terulur dan teknik penangkapan ki alami muncul. Dia mengencangkan genggamannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membiarkannya membunuh Wu Xi. Jika dia membiarkannya lolos juga, tingkat kultifasi Zhang Fan yang sempurna akan menjadi lelucon. Dia membuka telapak tangannya. Sebuah kristal merah seperti permata seukuran kelingking muncul di tengah telapak tangannya. Kristal ini tidak diam dan tidak bergerak. Sebaliknya, ia terus-menerus berputar dan berjuang, seperti seekor kutu, terus-menerus berusaha lepas dari telapak tangannya. Dia mendesis dan energi spiritual meledak. Seperti gunung, ia tidak bisa bergerak sedikitpun. Pada saat itu, sebuah gambar samar muncul. Itu adalah siluet seseorang yang mengenakan jubah merah. Bahkan wajahnya pun samar dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Dalam keadaan linglung, Zhang Fan menoleh dan orang lain menatapnya. Keduanya dipisahkan oleh jarak yang tidak diketahui dan saling memandang. Dalam waktu kurang dari seperseribu detik, bagaikan gelembung yang pecah, gambar kabur itu lenyap. Batu permata merah di tangannya tiba-tiba mengeras. Napasnya masih ada, tetapi spiritualitasnya telah hilang. Teknik pikiran jahat darah. Zhang Fan dan pendetaku berkata bersamaan. Teknik ini merupakan teknik pengendalian jalur iblis yang terkenal. Meskipun Zhang Fan tidak tahu cara menggunakannya, dia sudah lama mendengarnya. Tidak rumit, hanya mencampur sedikit pikiran dengan darah sendiri dan menggunakan teknik untuk menjerat dan memadatkannya. Akhirnya, menjadi seperti benih. Benih itu akan dikubur di tubuh orang lain. Jika ada sesuatu yang dipicu, benih itu akan meledak dan membunuh orang itu. Pada saat yang sama, benih itu akan berkomunikasi dengan tubuh aslinya. Lawannya juga junior di alam formasi inti. Dia belum mencapai alam jiwa baru lahir. Nada bicara pendetaku tidak berat dan dia berkata dengan santai. Mendengar ini, Zhang Fan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jika monster Tuanas Chen Sol Realm menggunakan teknik ini, energi spiritual dari pikirannya tidak akan begitu lemah. Bahkan penampilan kedua belah pihak tidak dapat dilihat. Setelah berpikir sejenak, dia membalikkan telapak tangannya dan lapisan-lapisan pembatasan yang ditumpuk satu di atas yang lain. Dia memenjarakan kristal pikiran dan menaruhnya di dalam kotak biok. Meskipun benda ini tidak digunakan, jika lawan muncul di depan Zhang Fan, dengan hubungan khusus antara pikiran dan tubuh asli, akan ada beberapa gerakan, yang sudah cukup baginya untuk dikenali. Ini juga merupakan alasan mengapa dia harus menyimpan kristal pikiran. Lupakan. Setelah melakukan ini, Zhang Fan menoleh kereruntuhan yang hancur dan menggelengkan kepalanya. Dia menginjak perimoling dan berubah menjadi pelangi dan terbang ke arah asalnya. 432 Di langit, di bawah awan magnetik, pelangi melintas. Melihat dari tanah, orang hanya bisa melihat bayangan tujuh warna. Cahaya merahnya sangat terang, dan sulit untuk melihatnya dengan jelas. Zhang Fan duduk di punggung perimoling, menutup mata terhadap cahaya dan bayangan yang melintas dan pandangan sekilas orang-orang di bawah. Dia merenungkan masalah keluarga Li. Meskipun Wu Xi tidak dapat menyebutkan nama orang di balik layar, dia memiliki pemahaman umum tentang situasi tersebut. Tidak lain adalah fakta bahwa klan Li memiliki kemampuan ilahi yang unik selain cincin Bumi Wu, yang menarik perhatian orang lain dan menyebabkan pemusnahan klan Li. Dilihat dari waktu tindakan pihak lain dan tindakan selanjutnya, mungkin ada operasi besar yang melibatkan kemampuan ilahi klan Li ini, yang menyebabkan begitu banyak hal terjadi. Dan kemungkinan besar, ini hanya sebagian saja. Bagian lainnya masih tersembunyi di bawah air dan tidak dapat dilihat. Lupakan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya. Tujuannya hanya untuk mengembalikan cincin Bumi Wu kepada keturunan keluarga Li dan menyelesaikan amanat Li Chun sebelum kematiannya. Sekarang karena masih ada orang yang tersisa di keluarga Li, dia akan mencari kesempatan di masa depan untuk mengembalikan gadis bernama Li Xinlan. Dia tidak ingin terlalu memperhatikan hal-hal lain. Selama. Jangan memprovokasi saya. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan. Dia teringat sosok samar dalam pakaian merah darah dan penuh dengan niat membunuh setelah menggunakan teknik pikiran jahat darah. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang dari pandangannya, tergantikan oleh sebuah kota yang menjulang tinggi dan megah, berdiri tegak bagaikan gunung. Salah satu dari sembilan kota besar di dataran tengah, kota Laut Luas. Jarak 800 km ditempu oleh kecepatan mengerikan peri Moling dalam sekejap. Sebelumnya, ketika dia mengirim Wang Tian Su ke sini, dia hanya melirik dari jauh dan tidak memperhatikan dengan saksama. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia kagum dengan kemurahan hati kota Laut Luas. Tembok kota, yang tingginya hampir 100 kaki, semuanya berwarna baru. Ada riak-riak air samar, seolah-olah terus-menerus membersihkan debu. Ada juga fluktuasi kuat energi spiritual yang terpancar dari tembok kota. Mewah dan menakjubkan, berdiri di depan kota yang tampak hidup ini, seseorang akan merasa tidak berarti tanpa alasan apapun. Tentu saja mustahil kota besar ini baru saja dibangun. Kota ini telah berdiri kokoh selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Alasan mengapa kota ini masih dapat mempertahankan vitalitasnya dan tidak memberikan kesan perubahan waktu adalah karena material batunya. Zhang Fan sangat ahli dalam memurnikan dan membedakan material. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa batu besar berwarna biru yang membentuk dinding Lautan Luas adalah sejenis material yang disebut batu skanda biru. Batu blue silver adalah material spiritual berjenis air yang dapat digunakan untuk memurnikan peralatan sihir atau membuat formasi. Meskipun tidak berharga, itu tetap merupakan jenis material pemurnian. Sekarang, itu digunakan sebagai batu blue silver biasa untuk membangun kota. Sulit untuk mengatakan apakah itu pemborosan atau pemborosan pemberian Tuhan yang sembrono. Sekitar satu mil jauhnya dari gerbang kota, peri moling terbang tanpa henti. Meskipun dia tidak berubah menjadi pelangi, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan, dan kecepatannya masih sangat cepat. Melihat kota laut yang luas sudah di depan mata, tepat pada saat ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Pakaian hitam di tubuhnya berkibar, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menempel di tubuhnya dan memicu reaksi darinya. Dengan sedikit mengernyit, dia menekan telapak tangannya ke bawah dan menekan punggung peri moling. Setelah bertahun-tahun berlatih diam-diam, tidak perlu banyak bicara. Sayap peri moling mengepak, dan dia tiba-tiba berhenti. Momentumnya berhenti, seolah-olah dia melayang di udara, lalu dia perlahan mendarat. Dengan sekejap, Zhang Fan mendarat di tanah. Peri moling berubah kembali menjadi sosok kecil dan cantik, berdiri di bahunya dan meregangkan tubuhnya. Tampaknya dia cukup puas setelah terbang jauh. Alasan mengapa dia mendarat di sini bukanlah karena tembok kota berada di depannya, tetapi begitu dia memasuki pegunungan ini, sebuah kekuatan tak terlihat menyelubunginya, seolah-olah empat dinding ki sedang menutup, dan perasaan yang tidak wajar muncul secara spontan. Begitu mendarat, Zhang Fan mendonga dan melihat sumber perasaan ini. Tepat di atas Immensity CCT, hampir 3 km tingginya di langit, sebuah benda seperti awan putih melayang di dekat pilar api ilahi. Benda itu tidak diam, tetapi dengan pilar api ilahi sebagai pusatnya, benda itu perlahan berputar di sekitarnya, dan menyelimuti Immensity CCT di bawahnya dari jauh. Perasaan sebelumnya adalah tekanan dari lapisan awan ini. Tidak ada perasaan sedang dimata-matai, dan tidak ada kesadaran manusia di dalamnya, hanya semacam tekanan yang tidak terlihat. Pertunjukan yang hebat. Zhang Fan menyapu pandangannya ke atas dan ke bawah, dan dia berseru kagum. Di atas lapisan awan ini, meskipun tidak jelas dan tidak dapat dilihat dengan jelas, ia samar-samar dapat melihat pavilion, teras, dan gunung begelombang yang tampak seperti urat nadiroh. Ditambah dengan istana dan bangunan serupa lainnya, mereka dipindahkan bersama untuk membentuk gerbang gunung yang mengambang. Sekte Penghindaran Surgawi Tanpa diragukan lagi, ini pastilah gerbang gunung Sekte Penghindaran Surgawi. Di kota laut yang luas ini, Sekte Penghindaran Surgawi adalah sekte yang paling kuat. Selain mereka, bahkan jika yang lain memiliki kemampuan, mereka sama sekali tidak akan berani menonjol dan menimbulkan rasa takut tanpa alasan. Sekte Penghindaran Surgawi, jadi ini artinya. Wah, tidak perlu melihat. Ini adalah keterampilan melarikan diri gabungan lima elemen, keterampilan menghindar dari langit. Suara kutau terdengar santai, tanpa sedikitpun tanda terkejut. Keterampilan menghindar dari langit. Zhang Fan pernah mendengar tentang keterampilan melarikan diri lima elemen, tetapi dia belum pernah mendengar tentang keterampilan menghindar Surgawi. Ketika pertama kali mendengar Sekte ini disebut Sekte Penghindaran Surgawi, saya menduga pasti seperti ini. Seperti yang diharapkan, keluarga-keluarga tersembunyi itu tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka untuk bersikap sombong. Mereka jelas telah jatuh ke titik di mana mereka bersembunyi dari dunia, tetapi ketika mereka muncul, mereka masih bisa menunjukkan kebolehan mereka. Kata-kata kutau penuh dengan penghinaan. Jelas, dia tidak peduli dengan keluarga tersembunyi yang membentuk Sekte Penghindaran Surgawi. Mengenai penilaian kutau, Zhang Fan hanya mengangguk sedikit dan tidak terlalu peduli. Apakah mereka baik atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan adalah skill penghindaran Surgawi ini. Gabungan lima elemen disebut skill penghindaran Surgawi. Menarik. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tersenyum. Dia cukup tertarik dengan Sekte Penghindaran Surgawi ini. Yang disebut dengan Heavenly Evasion skill jelas merupakan turunan dari Five Elements Escape skill. Lagipula, masing-masing Five Elements Escape skill memiliki keterbatasan dan beberapa tidak cocok untuk digunakan. Kalau hanya salah satu keterampilan saja, tidak apa-apa. Namun jika seperti Sekte Penghindaran Surgawi, yang menganggapnya sebagai pilar Sekte, maka kekurangannya akan berakibat fatal. Seni melarikan diri dari surga ini jelas merupakan gabungan dari seni melarikan diri lima elemen hingga ke tingkat tertentu. Itu adalah seni mistik yang dapat memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari dunia dalam keadaan apapun. Jika digunakan dalam pertempuran, setidaknya dapat mencapai jarak seribu li tanpa satu serangan pun, sungguh mengesankan. Namun, jika terwujud seperti ini, berubah menjadi awan ini dan membangun gerbang gunung yang kosong ini, maka itu tidak akan memiliki banyak arti. Seperti yang dikatakan Kuda Ois, itu hanya pertunjukan kemewahan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan tidak melihatnya lagi. Dia melangkah keluar dan berjalan langsung ke gerbang. Para kultifator dan penjaga yang menjaga kota itu semua melihat bagaimana dia turun dari langit. Mereka tahu bahwa dia adalah seorang Grandmaster Formasi Inti, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun dan segera membiarkannya lewat. Bahkan biaya masuknya pun dibebaskan. Zhang Fan sama sekali tidak meragukan hal ini. Dimanapun dia berada, berada di luar aturan adalah hak istimewa orang kuat. Setelah bertahun-tahun berpengalaman, dia sudah terbiasa dengan hal ini. Tak perlu dikatakan lagi, Oceanic City sangat ramai. Saat berjalan-jalan di jalanan, kota itu dipenuhi kerumunan orang yang saling berpapasan, dan kebetulan saja kota itu sangat kontras dengan langit di luar yang sunyi-senyap. Seolah-olah bagian dalam dan luar adalah dua dunia yang berbeda. Setelah berjalan di jalan selama setengah jam, Zhang Fan menemukan tempat khusus di kota Hanhai. Kios-kios kecil yang bisa dilihat di mana-mana di kota-kota atau pasar-pasar lain sesungguhnya sangat sedikit di kota Hanhai, dan hanya ada beberapa puluh kios di sepanjang jalan. Sebaliknya, deretan kios besar dan kecil yang mempesona memenuhi kedua sisi jalan. Beberapa tokoh dapat berdiri kokoh dalam satu kios, tetapi kebetulan saja mereka buka untuk berjualan, dan ini membuat Zhang Fan berdecak kagum. Pemandangan ini sungguh aneh. Zhang Fan pun jadi tertarik, lalu ia pun mencari-cari di mana ada kios yang tidak laku, lalu berjalan ke sana. Dia menyapu kios itu dengan tatapannya dan langsung menggelengkan kepalanya. Sebagian besar barang yang diletakkan di kios itu adalah barang-barang acak seperti kertas jimat kosong, kuas jimat, berbagai jenis darah binatang buas, bahan pemurnian tingkat rendah, biji, dan sebagainya. Tidak ada barang langka atau layak di sini sama sekali. Pemilik kios ini adalah seorang kultifator laki-laki muda dengan bulu di bibirnya. Ketika dia melihat Zhang Fan menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, Senior, Anda pasti dari luar kota, dan ini pertama kalinya Anda datang ke kota Hanhai saya. Oh, kamu cukup cerdas. Zhang Fan tersenyum tipis, lalu melemparkan beberapa batu roh dengan santai, dan mengambil beberapa bahan pemurnian yang mungkin berguna dari kios. Bukannya aku pintar, tapi kenapa seorang kultifator senior sepertimu mau membeli barang dari kios kecil seperti kami? Barang-barang yang kamu butuhkan hanya bisa dibeli di toko-toko besar, dan tidak akan tersedia di kios ini. Mendengar ini, Zhang Fan mengangkat alisnya dan agak mengerti. Kultifator muda ini hanya berada di tahap pemurnian Ki, jadi wajar saja jika dia tidak bisa melihat bahwa dia adalah seorang kultifator pemurnian. Membentukan inti, dan kemungkinan besar dia mengira bahwa dia adalah seorang kultifator pembentukan fondasi. Dengan kata lain, bahkan para kultifator pendirian fondasi enggan mengunjungi kios ini. Pajak di kota ini terlalu berat. Beraninya kita menjual barang bagus. Batu roh yang kita hasilkan bahkan tidak cukup untuk membayar pajak. Melihat ada seorang senior di tahap pendirian yayasan atau di atasnya yang bersedia mendengarkan omelannya, dan bahwa bisnisnya memang tidak bagus. Kultifator muda itu hanya memindahkan bangku di depan Zhang Fan dan mulai menjelaskan secara terperinci. Ternyata di kota Laut Luas ini, dari segi kekuatan, sekte pelarian surga adalah nomor satu, tetapi dari segi kendali, aliansi pedagang ke-38 di kota itulah yang paling kuat. Meskipun anggota aliansi pedagang ini telah banyak berubah, aliansi ini telah ada sejak berdirinya kota Laut Luas. Dengan identitas aliansi pedagang, aliansi ini memiliki hubungan dengan banyak sekte besar dan kecil, pakar asing, dan pembudidaya nakal lokal. Bahkan sekte Heavens Escape tidak berani mengabaikan suara mereka begitu saja. Sekarang situasi seperti itu telah terjadi di pasar, itu adalah perbuatan aliansi pedagang. Jika dia menginginkan barang bagus yang layak, dia bisa datang ke aliansi pedagang besar. Dari kios-kios kecil, dia hanya bisa membeli beberapa barang konsumsi sehari-hari atau barang-barang yang dibutuhkan oleh para kultifator kirefinemen muda. Ini adalah bisnis kecil yang tidak dipedulikan oleh aliansi pedagang besar. Aliansi pedagang. Saya tidak tahu apakah keluarga Wang Tiansu termasuk di dalamnya. Jika ya, maka tidak akan semudah perebutan posisi kepala keluarga. Sambil berpikir, Zhang Fan mengikuti arahan pemilik kios dan berjalan menuju toko klan Wang. 433. Toko Wang sebenarnya tidak jauh dari jalan yang dilalui Zhang Fan sebelumnya. Menurut petunjuk pemilik kios, dia hanya perlu berbelok dua sudut dan berjalan mengikuti arus orang-orang selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum dia tiba. Jaraknya begitu dekat, tetapi itu adalah dua dunia yang berbeda. Jalan sebelumnya memiliki bangunan biasa, dan hanya ada beberapa kultifator tingkat rendah. Kadang-kadang, satu atau dua kultifator pendirian yayasan akan lewat, yang menarik perhatian semua orang. Yang ada di depannya sangat berbeda. Bangunan-bangunan di kedua sisinya sebagian besar setinggi tiga atau empat lantai, dan dekorasinya sangat megah. Tidak perlu masuk, hanya dekorasi luarnya saja yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan toko-toko yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini hanya masalah bangunan. Para kultifator di jalan juga tampak seperti orang-orang dari dunia yang berbeda. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator foundation establishment, dan sangat jarang, satu atau dua Grand Master Core Formation dapat terlihat. Dalam konteks dunia, yang pertama hanyalah dunia manusia, sedangkan yang kedua setidaknya adalah dunia roh. Jarak antara keduanya hanya satu atau dua jalan. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan tahu bahwa inilah inti dari Fast City, yang juga disebut aliansi perusahaan dagang. Disanalah 38 perusahaan dagang besar berkumpul. Sepertinya klan Wang juga merupakan salah satu dari 38 perusahaan dagang. Aku tidak bisa meremehkan mereka. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri dan tidak melihat lebih jauh lagi. Dia mengikuti jalan lebar yang dapat dilalui oleh delapan kereta kuda berdampingan dan berjalan langsung ke tempat toko Wang berada. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan yang rame ini, di luar sebuah toko, Zhang Fan berhenti dan mendongak. Dia melihat sebuah papan kayu kuno berwarna merah tergantung tinggi, dengan tulisan, toko Wang, tertulis di atasnya. Inilah tempatnya. Begitu Zhang Fan berhenti di depan pintu, seorang pelayan genit dan menggerahkan yang mengenakan kerudung keluar untuk menyambutnya dengan senyuman. Senior, ada perlu apa? Masuklah dan biarkan aku menyajikan teh untukmu. Wanita ini tidak lebih dari 20 tahun, tetapi bentuk tubuhnya sangat bagus. Saat dia berjalan, dadanya yang besar bergetar, seolah-olah dua bola lemak seputih salju bisa melompat keluar kapan saja. Meski menarik, penampilannya tidak menunjukkan sedikitpun kesungguhan, dan jauh dari sikap orang yang sempurna. Zhang Fan berkata dengan acu-ta'acu, tolong beritahu Wang Tian Suu bahwa seorang teman lama telah datang berkunjung. Ini. Senyum lembut di wajah wanita itu tiba-tiba membeku. Dia menggumamkan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak ragu-ragu tentang sesuatu. Setelah beberapa lama, dia melanjutkan, itu, Tuan Muda Ketiga, dia. Dia tidak ada di sini. Mengapa senior tidak kembali lain hari? Hmm. Zhang Fan mengerutkan kening dan menatap lurus ke mata wanita itu. Sudah berapa kali dia mengalami badai. Jika dia dicampakkan oleh gadis kecil ini hanya dengan beberapa patah kata, maka dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Hanya dengan melihat ekspresinya dan cara matanya berkedip seolah-olah dia tidak berani menatap matanya, jelas bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Tepat saat dia hendak menekan wanita itu agar mengatakan kebenaran, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar dari dalam toko. Jadi, ini senior Zhang. Kehadiranmu benar-benar membawa cahaya ke toko kami yang sederhana ini. Silakan masuk. Tuan Muda menantikan kedatanganmu. Senyum di wajahnya sangat pas. Setiap kerutan dan setiap senyum seakan diukur dengan penggaris, tetapi tidak membuat orang merasa itu dibuat-buat. Dia adalah pembantu pribadi Wang Tiansu, Wuxia. Kakak, kakak Wuxia. Kamu, kenapa kamu di sini? Wajah pembantu sebelumnya dipenuhi keringat dingin. Wajah menawannya sudah tidak ada lagi. Wajahnya dipenuhi kepanikan yang tak terlukiskan. Jika Wuxia tahu bahwa dia telah menolak tamu atas nama majikannya dan hal itu sampai ke telinga Wang Tiansu, akibatnya akan tak terbayangkan. Siapa yang akan menggunakan pelayan seperti itu? Tidaklah berlebihan jika memukulinya sampai mati. Zhang Fan menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mendorongnya ke samping dan memasuki pintu toko klan Wang. Pada saat ini, Wuxia juga berjalan keluar dari tangga di lantai dua. Dia melangkah maju dan membungkuk, Senior Zhang, Tuan muda saya ada di lantai tiga. Dia sedang menunggu senior dengan penuh semangat. Ketika dia mengatakan ini, meskipun senyuman di wajah Wuxia tidak berubah, kegelisahan dalam kata-katanya masih tersampaikan melalui sepasang matanya yang seolah-olah dapat berbicara. Hmm. Zhang Fan berhenti sejenak lalu segera berkata, Pimpin jalan. Wang Tiansu tidak tahu kapan dia akan datang. Bagaimana dia bisa menunggu dengan penuh semangat seperti yang dikatakan Wuxia. Mungkin saja dia mengalami masalah. Wuxia tidak bisa mengatakannya dengan jelas di depan umum. Dia meminta bantuan. Saat mereka berjalan, Zhang Fan melirik Wuxia dari sudut matanya. Dia berpikir, Wuxia ini memang tidak buruk. Dia bisa menjadi tangan kanan Wang Tiansu. Dia bisa muncul begitu saja dan berbicara di saat kritis seperti ini. Tentu saja, itu bukan keberuntungan. Kemungkinan besar saat Wang Tiansu dalam masalah, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dengan identitasnya sebagai pembantu, jadi dia turun ke bawah untuk menunggu. Dia tahu bahwa Zhang Fan akan pergi ke Klan Li. Jika tidak ada penundaan, wajar saja jika dia mencari Wang Tiansu lagi. Dia hanya berjuang untuk sebuah kesempatan. Dia cukup bijaksana dan penuh perhatian. Bagaimana mungkin dia tidak dianggap sebagai tangan kanan yang cakep. Keduanya melangkah ke tangga menuju lantai atas. Pada saat ini, Zhang Fan membuka mulutnya dan bertanya, Wuxia, apakah sesuatu terjadi pada saudara Tiansu? Ya, ini. Wuxia pertama kali memonfirmasinya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia memiliki keraguan. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, Dengan aku di sampingmu, tidak ada yang bisa mendengar kita. Kamu tidak perlu khawatir. Biarkan aku mendengarnya. Ya, senior, gadis kecil ini bicara omong kosong. Kemudian, Wuxia menceritakan keseluruhan ceritanya secara rincin. Begitu Wang Tiansu dan Wuxia kembali ke kota laut luas, mereka kembali ke toko Wang Tanpa Penundaan. Yang menyambut mereka adalah dua berita, satu baik dan satu buruk. Kabar baiknya adalah salah satu saudara Wang Tiansu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sekarang klan mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ada berita sama sekali. Seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Karena saudara ini sering berjudi dan menyukai wanita, keberadaannya tidak pasti. Sangat sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Bahkan tidak ada petunjuk yang paling mendasar. Tak perlu dikatakan lagi, orang inilah yang secara diam-diam meminta penjudi tua itu untuk bertindak. Dia tidak menyanyiakan kebiasaan berjudinya dan mendapatkan kartu yang bagus. Sayangnya, kartu itu dihancurkan oleh Zhang Fan. Ini tentu saja merupakan kabar baik. Itu berarti berkurang satu saudara di klan yang tidak berhubungan baik dengan Wang Tiansu. Itu bisa menyelamatkan banyak masalah. Kabar buruknya adalah bahwa Patriar Klan Wang, Ayah Wang Tiansu dan saudara-saudaranya, Tuan Tua Wang, tidak berada di kota laut luas. Ini merepotkan. Tuan Tua Wang adalah pendukung terbesar Wang Tiansu di klan. Meskipun kedua putra pertamanya tidak terlalu sukses, mereka telah lama ikut campur dalam banyak bisnis klan karena usia mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka berakar kuat di klan. Mereka juga telah menarik beberapa tamu dan kekuatan lain di klan. Mereka sudah kuat dan sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti itu, Wang Tiansu, adik laki-laki yang dimanja oleh Tuan Tua, tentu saja menjadi duri dalam daging bagi kedua kakak laki-laki itu. Untuk mencegah kedua saudara itu saling membunuh, Tuan Tua mengeraskan hatinya dan mengirim Wang Tiansu ke kota Hevisuan untuk bertanggung jawab atas suatu wilayah. Itu adalah cara untuk menenangkan dan menghindari bencana. Wang Tiansu memilih untuk kembali ke kota laut luas saat ini, yang jarang terjadi selama beberapa dekade. Tuan Tua Wang secara pribadi pergi ke tempat lain untuk membicarakan bisnis. Ketika tidak ada harimau di gunung, sekelompok monyet secara alami akan membuat masalah. Mereka menuduh Tuan Muda secara keliru telah menyakiti Tuan Muda kedua. Mereka ingin Tuan Muda mengakui kesalahannya dan melaksanakan hukum klan. Saat membicarakan hal ini, tidak ada banyak ketakutan di wajah usia. Menurutnya, dengan Zhang Fan di sisinya, segalanya akan jauh lebih mudah. Sebenarnya, meskipun Zhang Fan tidak terlalu ingin terlibat dalam omong kosong klan besar mereka, jika itu terjadi di bawah matanya, dia tentu tidak keberatan untuk membantu. Bagaimanapun, mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Singkat cerita, ketika mereka hendak mencapai lantai tiga, kata-kata usia baru saja selesai. Hmm. Tepat pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dengan lambayan tangannya, dia memberi isyarat kepada usia di sampingnya untuk berhenti juga. Dia mendengar percakapan di lantai tiga. Kakak ketiga, meskipun kita sudah lama tidak bertemu, sebagai kakak laki-laki, aku tetap harus mengatakan sesuatu kepadamu. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Kedua adalah saudara kita. Bagaimana mungkin kau melakukan ini? Suaranya terdengar tinggi dan ringan. Tidak seperti suara pria yang dalam, juga tidak sejelas suara wanita. Suaranya sangat aneh di telinga. Kakak, mengapa kamu begitu yakin bahwa sesuatu terjadi pada Tuan Muda Kedua? Mungkin dia pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Lagipula, bagaimana kau bisa yakin bahwa itu dilakukan olehku? Tian Su, aku baru saja kembali ke lautan luas hari ini. Bagaimana mungkin aku ada hubungannya dengan masalah Tuan Muda Kedua? Kakak, kau terlalu sensitif. Itu suara Wang Tian Su. Nada suaranya santai, seolah-olah dia sedang berjalan santai di halaman, mencicipi bunga, dan berbicara tentang teh. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia tersenyum. Wang Tian Su ini biasanya tidak terlihat, tetapi kata-katanya tajam. Dia juga terampil berbicara dengan sarkasme. Kamu, Tuan Muda Ketiga, aku sudah berusaha membujukmu dengan baik, tetapi kamu menolak. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena menggunakan aturan klan. Kakak laki-laki Wang Tian Su tidak tampak panik dan jengkel. Sebaliknya, dia tampak tidak takut. Kenapa? Apakah kamu sekarang menjadi pemimpin klan karena ayah tidak ada di sini? Apakah kamu orang yang memutuskan aturan klan? Konyol. Begitu suara Wang Tian Su berakhir, suara melengking sebelumnya tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Muda Ketiga, Anda benar-benar menjadi begitu naif setelah tinggal di pedesaan kota Hefi Suan begitu lama. Kakak akan berurusan denganmu terlebih dahulu. Saat ayah kembali, apa yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan. Apa yang bisa kita lakukan? Lagipula, akan aneh jika Tuan Muda Kedua tidak terluka olehmu. Tidak ada salahnya mengatakannya. Kakak sudah tahu bahwa Tuan Muda Kedua ingin berurusan denganmu. Hanya saja aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan dan bagaimana dia membuatmu melakukan serangan balik. Singkatnya, hari ini, Tuan Muda Ketiga, jangan berpikir untuk keluar dari perusahaan perdagangan sendirian. Hahaha. Suara Wang Tian Su terdengar lagi. Kali ini, ada sedikit kemarahan di dalamnya. Kakak, kamu ingin menggunakan kekerasan. Jadi apa? Orang yang berbicara itu bukanlah kakak laki-laki Wang Tian Su. Sebaliknya, suaranya sangat arogan. Dari suaranya saja, orang hampir bisa membayangkan sosok seseorang dengan hidung menengadah ke langit dan matanya tumbuh di dahinya. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak lagi. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa lidah yang fasi tidak akan pernah bisa melampaui kultifasi sejati. Dalam sepersekian detik, energi spiritual meledak. Suara meja dan kursi terbalik tiba-tiba bergema di lantai tiga. Huff. Pada saat yang sama, suara dengusan dingin terdengar di telinga semua orang di lantai tiga. Kemudian, suara santai terdengar dari tangga. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengalaminya? 434. Mengapa kamu tidak membiarkanku mencicipinya? Suara pelan terdengar dari tangga dan langsung membuat semua orang di lantai tiga terdiam. Bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Degup-degup-degup. Selangkah demi selangkah, tidak cepat atau lambat, setiap langkah kaki seakan-akan menginjak jantung setiap orang. Saat suara itu semakin dekat, rasanya seolah-olah jantung mereka akan melompat keluar. Tepat ketika suasana sungguh menyedihkan, seorang kultifator jangkung berpakaian hitam berjalan keluar dari tangga. Begitu dia muncul, tatapannya menyapu semua orang. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka telah melihat langsung kekedalaman jiwa mereka. Ini, ini. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu, yang tadinya sedang membelai jenggotnya, membeku di tempat. Ia bergumam sendiri saat tangannya gemetar dan mencabut beberapa genggam jenggotnya, tetapi ia tampaknya tidak menyadarinya. Pembentukan inti. Grandmaster pembentukan inti. Suara yang sangat pahit keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara, ayo, tetapi dia menariknya terlalu keras. Lebih dari separuh janggutnya jatuh ke telapak tangannya, darah masih mengalir keluar dari akar janggutnya. Rasa sakit ini juga membuatnya sadar kembali. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Senior, Junior Feng Xiao memberi hormat pada Senior. Orang ini terlahir dengan mata sipit. Bahkan jika dia memandang orang lain dengan level yang sama, dia tetap membuat orang lain merasa bahwa dia merendahkan dan penuh kesombongan. Setidaknya, beberapa saat yang lalu, dia seperti itu. Sekarang, semuanya berbeda. Melihat tindakannya, dia seperti ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Sambil mendongat dari telapak kakinya, dia tidak menunjukkan sedikitpun kesombongan. Melihatnya seperti ini, entah itu Wang Tiansu atau Wu Xia, yang mengikuti Zhang Fan dari belakang, wajah mereka menunjukkan ekspresi jijik. Beberapa saat yang lalu, dia berteriak ingin membunuh dan bersikap sombong. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki rasa tanggung jawab yang mendasar. Dia benar-benar pengecut yang tidak punya nyali. Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh lalu mengalihkan pandangannya ke belakang. Di sana, seorang pria setengah bayah yang tinggi dan tampan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tangannya berada di atas meja seolah-olah dia baru saja melompat dari kursinya. Orang ini pastilah kakak laki-laki Wang Tiansu. Wang Tian Ren memberi hormat kepada senior. Bolehkah saya menanyakan nama senior? Penampilan Wang Tian Ren jauh lebih baik daripada pria tua berpakaian abu-abu bernama Feng Xiao. Paling tidak, dia mampu menenangkan dirinya dengan paksa dan mengucapkan kalimat lengkap. Dari penampilan Zhang Fan, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa dia pastilah pembantu Wang Tian Su. Dalam situasi seperti itu, dia masih mampu mempertahankan ketenangannya. Orang ini bisa dianggap luar biasa. Zhang Fan menganggupkan kepalanya diam-diam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tidak perlu tahu banyak. Saudara Tian Su adalah temanku. Karena kalian semua ingin membunuhnya tepat di bawah hidungku, itu bukan apa-apa. Aku akan menerimanya saja. Ayo, kalau kamu punya trik, silakan gunakan. Tatapan matanya tampak berbobot, dan mereka yang terpengaruh olehnya merasa seakan-akan mereka telah jatuh ke dalam rumah es, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Di belakang Wang Tian Ren berdiri beberapa kultifator. Kebanyakan dari mereka berada di tahap pembentukan fondasi, tetapi saat ini, mereka tidak memiliki penampilan yang mendominasi seperti biasanya. Masing-masing dari mereka setenang jangkrik di musim dingin, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Feng Xiao bahkan lebih tidak tahan lagi. Dia buru-buru berkata, Aku tidak berani, senior. Junior hanya, hanya. Apa? Dia sempat bingung, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Kultifasi Feng Xiao berada di puncak tahap pembentukan fondasi, tetapi kultifasinya terakumulasi sedikit demi sedikit. Dia telah menjadi tamu klan Wang sejak dia masih muda dan tidak pernah mengjilat darah di ujung pisau. Bahkan ketika menghadapi kultifator asing dengan level yang sama, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Seorang Grandmaster Formasi Inti, dia bahkan tidak terpikir untuk melawan. Zhang Fan menundukkan kepalanya dan meliriknya. Tatapan mereka bertemu, dan Feng Xiao melihat kilatan dingin di mata Zhang Fan. Seketika, firasat buruk muncul di hatinya. Orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan dia memiliki kultifasi yang baik. Dia adalah monyet yang baik. Wajah Zhang Fan tanpa ekspresi. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, menghadap Feng Xiao dari jauh. Ah! Melihat tindakan Zhang Fan, Feng Xiao menjerit aneh dan mengerahkan tenaga dengan kakinya. Dengan ledakan keras, lantai dua dan tiga langsung tertusuk, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam. Sebagai salah satu dari 38 firma dagang utama di kota Laut Luas, toko utama firma dagang Wang dibangun dengan sangat baik. Di antara lantai-lantai, bahan-bahan paling dasar adalah kualitas terbaik, dan semua jenis segel dan batasan sangat diperlukan. Namun, Feng Xiao telah dengan mudah menerobosnya. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia belum membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Ternyata ketika dia menundukkan kepala dan memohon agar diselamatkan, dia juga telah berencana untuk melarikan diri. Kali ini, jika lawannya adalah seorang kultifator dengan level yang sama, mungkin mereka akan kehilangan inisiatif dan mungkin benar-benar membiarkannya lolos. Namun sekarang, dia melakukan trik ini di depan Zhang Fan. Itu seperti orang buta yang mencoba menyalakan lampu namun sia-sia. Sedikit ejekan muncul di wajah Zhang Fan. Dia menutup telapak tangannya sedikit, dan suara siulan tiba-tiba terdengar di lantai tiga. Dalam sekejap, seperti embusan angin kencang, seluruh lantai tiga bergoyang tertiup angin dan hujan. Semua orang tidak dapat berdiri tegak, meja, kursi, dan bangku bahkan terangkat ke udara, langsung menghantam kubah dan pecah berkeping-keping seperti hujan yang turun. Itu hanya akibatnya, tetapi sudah seperti ini. Orang bisa membayangkan situasi di pusat-pusaran itu. Feng Xiao baru saja tenggelam setengah jalan ke dalam ruang di antara lantai ketika dia berhenti. Kemudian, alih-alih jatuh, dia bangkit. Seperti seekor kucing yang ditarik lehernya, dia terbang mundur. Ah! Teriakan itu hampir menjungkir balikan atap lantai tiga. Anggota tubuh Feng Xiao gemetar, dan wajahnya penuh keputus asaan. Dia tidak bisa lolos dari serangan pertama. Peluang apa yang dimilikinya di tangan seorang Grandmaster formasi inti. Di tengah teriakannya, Feng Xiao merasa pusing dan bingung. Ketika dia bangun, dia merasa ada telapak tangan di atas kepalanya, dan dia tidak berani bergerak sedikitpun. Penatua. Tepat saat dia hendak memohon belas kasihan lagi, suara Zhang Fan terdengar di telinganya. Hukuman kecil adalah peringatan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Suaranya acu-ta'acu dan ringan, tetapi ketika sampai di telinga Feng Xiao, suaranya berbeda. Tepat saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya, kekuatan yang tak terhentikan tiba-tiba meletus dari telapak tangannya di kepalanya, dan dalam sekejap, kekuatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kresek, kresek. Suara kacang yang digoreng terus-menerus terdengar dari tubuh Feng Xiao. Pakaian di tubuhnya terlihat robek, dan ada aliran udara samar yang keluar dari lubang-lubang itu. Setelah beberapa saat, Zhang Fan melepaskan tangan Feng Xiao. Feng Xiao jatuh ke tanah dengan lembut, dan matanya dipenuhi dengan rasa sakit, putus asa, dan kesedihan. Semua jenis emosi negatif mengalir seperti lentera. Ekspresi wajah Wang Tianren dan orang-orang di belakangnya langsung berubah. Mengalahkan penggarap pendirian pondasi. Suara yang sangat pahit keluar dari salah satu mulut mereka. Kecuali usia, semua orang setidaknya berada di tahap penggarap pembentukan pondasi. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah melihat bahwa dengan tindakan Zhang Fan, penggarap pembentukan pondasi puncak asli Feng Xiao telah langsung jatuh ke tahap penggarap pemurnian Qi. Selain itu, kendalinya sangat tepat. Dari auranya, tampaknya dia berada di tingkat ke-12 dari tahap penggarap pemurnian Qi. 100 tahun kultivasi yang pahit telah hancur dalam sekejap. Ketakutan rubah yang berduka atas kematian kelinci langsung memenuhi wajah Wang Tianren dan yang lainnya. Tatapan mereka ke arah Feng Xiao juga membawa sedikit rasa kasihan. Menghancurkan fondasi Dao seseorang secara paksa dan langsung jatuh kerana pembentukan fondasi bukanlah sesuatu yang dapat dicoba lagi dengan meminum pil pembentukan fondasi. Ini adalah kerusakan pada fondasi seseorang, dan tanpa material surgawi dan harta duniawi yang sangat langka, tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Hal semacam itu sulit diperoleh bahkan bagi seorang Grandmaster Formasi Inti, apalagi Feng Xiao. Dapat dikatakan bahwa mulai sekarang, dia benar-benar seorang kultivator kecil di tahap kultivator pemurnian Qi. Sampai masa hidupnya habis, dia tidak akan bisa lagi membuat kemajuan apapun. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Arti kata-kata Zhang Fan langsung tersampaikan ke hati semua orang. Itu adalah peringatan yang jelas. Penatua. Wajah Wang Tianren tiba-tiba memucat dan dadanya naik turun dengan hebat seolah-olah akan meledak. Sambil menstabilkan napasnya, dia dengan enggan melanjutkan, Junior masih memiliki beberapa hal yang harus diurus, jadi aku tidak akan menemani senior lagi. Kakak ketiga, hiburlah senior dengan baik. Jangan abaikan dia. Selamat tinggal. Memaksa dirinya untuk mengucapkan kata-kata ini, Wang Tianren memimpin bawahannya untuk menopang Feng Xiao yang masih lemas dan lari menuruni tangga. Buk, buk, buk. Suara langkah kaki yang seperti badai terdengar sebelum menghilang tanpa jejak. Sekalipun dia tidak pergi begitu cepat, Zhang Fan tidak bermaksud mempersulitnya. Menggunakan pejabat tamu untuk menunjukkan posisi dan keberadaannya bukanlah apa-apa. Namun, jika dia secara langsung bergerak melawan Wang Tianren, itu akan melewati batas dan benar-benar mengganggu perjuangan keluarga mereka. Begitu pemandangan yang mengganggu itu hilang, lantai tiga tiba-tiba menjadi sunyi. Wuxia melangkah maju dengan sadar dan merapikan ruang tamu yang berantakan. Dia sekali lagi turun untuk menyajikan anggur dan buah-buahan sebelum menunggu Zhang Fan dan Wang Tian Sududuk. Saudara Zhang, jika bukan karena pertolongan saudara Zhang yang benar, adik kecil ini pasti dalam bahaya. Kemarilah, adik kecil ini memberikan secangkir kepada saudara Zhang untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Wang Tian Su mengangkat anggurnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Ia menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak kunjung hilang dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Bahaya kali ini benar-benar di luar dugaannya. Tidak seorang pun tahu mengapa Lord Wang, yang tidak pernah meninggalkan kota laut luas selama puluhan tahun, tiba-tiba muncul dengan ide untuk mengantarkan barang secara langsung. Dia kembali ke rumah tanpa persiapan. Jika bukan karena kedatangan Zhang Fan yang tepat waktu, Wang Tian Ren hampir berhasil. Itu benar-benar berbahaya. Zhang Fan tersenyum dan menyesapnya. Saudara Tian Su, tidak perlu bersikap sopan. Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Itu hanya usaha kecil. Ya, itu hanya usaha kecil. Dengan sedikit usaha, Feng Xiao tersingkir dari tahap fondasi bangunan tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Beberapa saat yang lalu, seorang, ahli, sombong yang memandang rendah semua orang berubah menjadi sampah yang tidak berguna. Seperti awan yang terbalik dan hujan yang terbalik, ia dengan santai membalikkan keadaan. Ini adalah usaha yang mudah dari seorang kultifator tingkat tinggi. Wang Tian Su dipenuhi emosi dan tidak tahu harus berkata apa. Zhang Fan tidak berniat untuk berlama-lama membahas topik ini. Dia mengganti topik pembicaraan. Saudara Tian Su, bantu saya memeriksa apakah ada bahan pemurnian seperti tembaga emas ungu api surgawi di inventaris perusahaan Anda. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah serius saat dia menyebutkan tembaga ungu emas api surgawi yang berkaitan dengan harta Dharma Natalnya. Api surgawi ungu emas tembaga. Wang Tian Su merenung sejenak, seolah mengingat sesuatu. Kemudian dia menepuk kepalanya. Sekarang aku ingat. Wuxia, suruh manajer Li datang. Hem. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tidak punya banyak harapan, tetapi sebenarnya ada petunjuk. 435. Saudara Tian Su, apakah perusahaan Anda memiliki tembaga emas ungu api surgawi? Zhang Fan mengangkat alisnya dengan ekspresi gembira di wajahnya saat dia bertanya dengan cepat. Saya kira tidak demikian. Wang Tian Su merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, Saudara Zhang, Anda tahu bahwa tembaga emas ungu api surgawi adalah. Apa itu? Tidak perlu dilanjutkan. Ia lahir di api surgawi dan merupakan salah satu api yang paling kuat di dunia, kristal api ungu surgawi. Itu adalah bahan pemurnian teratas dari atribut api. Selama senjata sihir biasa disentuh olehnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Kelangkaan benda ini bisa dibayangkan. Kalaupun muncul sedikit, pasti akan laku dengan harga tinggi. Kemungkinan toko menyediakan stoknya sangat kecil. Apa maksud saudara Tian Su? Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya. Sebelumnya, ketika aku mengobrol dengan manajer Tuali di toko, sepertinya aku pernah mendengarnya menyebutkan harta karun ini. Sepertinya ada beberapa petunjuk. Ketika manajer Tuali muncul, Tian Su akan menanyakannya secara rincin. Saat dia mengatakan ini, wajah Wang Tian Su menunjukkan senyum minta maaf. Ini tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, dia telah pergi selama 20 tahun dan baru kembali kurang dari sehari. Dia tentu saja tidak tahu banyak tentang situasi bisnis dan perubahan di dekatnya. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak dapat melakukannya. Zhang Fan mengangguk tanda mengerti. Dia mengangkat anggur spiritual dan menyesapnya pelan-pelan, menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, terdengar langkah kaki dari tangga, kemudian usia dan seorang lelaki tua bungkuk muncul di hadapan mereka berdua. Lelaki tua bungkuk itu tampak berusia 60-an atau 70-an. Wajahnya penuh dengan perubahan hidup. Sekilas, jelas bahwa dia sudah tua dan berpengalaman. Penampilannya 70% mirip dengan penjaga toko balai bengsian milik Zhang Fan di luar negeri. Benar saja, dia dari perusahaan. Begitu dia datang, dia membungkuk dalam-dalam. Tubuhnya yang sudah bungkuk hampir membungkuk ke tanah. Dengan usianya, orang-orang tidak bisa tidak ingin membantunya. Begitu dia bangun, wajahnya penuh dengan senyuman. Anehnya, lapisan kerutan di wajahnya tidak dapat menyembunyikan sepasang matanya yang tulus dan baik hati. Pria yang tampan, dia terlahir untuk berbisnis. Tuan muda ketiga, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Manager Tuali bertanya. Sambil berbicara, dia melirik Zhang Fan dari sudut matanya. Jelas, dia tahu siapa toko utamanya. Itu bukan masalah besar. Tetuali, Tian Su sepertinya pernah mendengar Tetuali menyebutkan api surgawi ungu emas tembaga sebelumnya. Benarkah itu? Wang Tian Su tidak bersikap seperti Tuan muda dan bertanya dengan sangat ramah. Dari sikapnya saja, dapat dilihat bahwa lelaki tua ini mungkin telah bekerja di perusahaan dagang uang selama bertahun-tahun dan memiliki status tertentu. Api surgawi ungu emas tembaga. Manager Tuali mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, Tuan muda ketiga, Anda harus tahu bahwa toko kami tidak memiliki barang ini. Sambil berbicara, dia tersenyum meminta maaf kepada Zhang Fan dan berkata, orang tua ini mengatakannya kepada Tuan muda ketiga. Beberapa bulan yang lalu, sepotong tembaga emas ungu api surgawi muncul di hutan jembatan batu. Orang tua itu berhenti sejenak dan menjelaskan kepada Zhang Fan sambil tersenyum, hutan jembatan batu adalah pasar terbesar di sekitar kota laut luas. Harta karun langka diperdagangkan di sana dan hanya para senior di atas level master formasi inti yang diterima di sana. Hanya mereka yang membutuhkan barang-barang itu dan dapat membayar harganya. Potongan tembaga emas ungu api surgawi itu tidak kecil. Ukurannya sebesar ibu jari dan langsung memicu perang penawaran. Akhirnya, ku dengar ada orang misterius yang membeli harta karun itu dengan harga selangit. Sepertinya ini bukan pertama kalinya orang itu melakukan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, dia sering muncul di hutan jembatan batu dan membeli banyak barang langka tanpa menahan diri. Itu cukup menarik perhatian. Mendengar ini, Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia sepertinya memikirkan sesuatu tetapi setelah memikirkannya, dia tidak tahu apa-apa. Namun, satu hal yang sangat jelas. Orang misterius itu memiliki kultivasi yang luar biasa atau memiliki latar belakang yang solid. Selalu ada seseorang yang mendukungnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mendapatkan sambutan yang begitu meriah dan bertahan selama beberapa bulan tanpa terjadi apa-apa. Untuk seekor domba gemuk, Zhang Fan tidak akan mempercayainya jika orang-orang tidak menginginkannya. Setelah berbicara tentang hutan jembatan batu, manajer Tuali menambahkan, senior, jika Anda menginginkan barang berharga tingkat umu api surgawi emas tembaga, maka Anda tidak perlu membuang waktu di 38 rumah dagang kota Laut Luas. Orang tua ini hanya membual, 99 persen di antaranya tidak tersedia. Barang-barang spiritual tingkat itu semuanya adalah harta karun langka. Di kota Laut Luas, selain rumah pelarian surga, saya khawatir hanya leluhur aliansi perusahaan dagang dan hutan jembatan batu yang bisa memilikinya. Hutan jembatan batu. Kata-kata manajer Li telah menyebutkan hutan jembatan batu berkali-kali. Jelas bahwa dia sangat menghormati pasar ini. Masuk akal, bahkan benda-benda spiritual setingkat api surgawi ungu emas tembaga pun muncul. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melihat pasar seperti ini. Pasar ini benar-benar layak dikunjungi. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berkata kepada manajer Li, Penatuali, bolehkah saya bertanya bagaimana cara menuju hutan jembatan batu? Apakah ada aturannya? Yang dikhawatirkannya adalah apakah hutan jembatan batu itu seperti reruntuhan biru tua, di mana seseorang tidak dapat masuk tanpa tanda. Itu akan merepotkan. Tidak ada batasan. Hanya ada satu aturan. Mereka yang masuk harus setidaknya mencapai level penyelesaian. Jika tidak, hutan jembatan batu tidak akan menerima mereka. Reruntuhan hutan jembatan batu dibuka setiap tiga bulan. Setiap kali, pemilik pasar hanya melelang tiga barang, yang semuanya berkualitas tinggi. Sisa waktunya, para manula bebas membeli dan menjual. Pemilik pasar tidak ikut campur. Tembaga ungu emas api surga dijual oleh salah satu senior alam formasi inti. Lebih mudah lagi untuk memasuki reruntuhan hutan jembatan batu. Selama kamu datang dan menunjukkan tingkat kultifasimu, seseorang akan datang untuk menyambutmu. Tiga hari dari sekarang, hutan jembatan batu akan dibuka kembali untuk umum. Jika senior tertarik, mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya? Mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu. Ini peta hutan jembatan batu, harap simpan dengan baik. Benar saja, dia telah menggeluti bisnis ini sepanjang hidupnya. Hanya dengan beberapa kalimat, dia menjelaskan semuanya dengan jelas. Zhang Fan menganggup dan menerima peta itu. Setelah mengingat lokasinya, dia mengembalikan slip diok itu dan tersenyum. Terima kasih, Tetua Li, karena telah memberitahuku. Terima kasih. Kau menyanjungku. Senior, kau adalah teman tuan muda ketiga, yang berarti kau adalah teman perusahaan bisnis Wang. Tidak ada gunanya bagiku untuk memberimu informasi. Mata manajer Li menyipit. Dia tidak bisa menerimanya. Zhang Fan tersenyum dan menoleh ke Wang Tian Su. Saya harus merepotkan saudara Tian Su selama tiga hari ke depan. Haha, aku tidak bisa meminta lebih. Dalam tiga hari ke depan, aku pasti akan minum bersama kakak Zhang. Wang Tian Su tertawa dan memerintahkan Wu Xia untuk menyiapkan jamuan makan. Tiga hari kemudian, ketika pilar api baru saja menyala, sesosok tubuh melintas melewati pintu perusahaan bisnis Wang dan keluar kota. Begitu dia meninggalkan kota laut luas, Zhang Fan berubah menjadi tubuh aslinya dan memanggil perimoling. Dia menginjaknya dan menghilang di Cakrawala. Dalam perjalanan ke hutan jembatan batu ini, dia pasti akan bertemu dengan banyak kultifator alam formasi inti. Di antara mereka, mungkin ada kenalan lama Yinglong. Hari itu, dia telah dikejutkan oleh Jin Ke'er. Kali ini, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Hutan jembatan batu terletak lebih dari seribu mil di tenggara kota laut luas. Hutan ini dikelilingi oleh dataran yang membentang ribuan mil. Belum lagi penduduknya, bukit-bukit kecil dan semak-semak pun jarang. Di dataran tersebut, terdapat bentuk lahan aneh yang sangat mudah dikenali. Kejadiannya sangat tiba-tiba. Dalam jarak ratusan mil, semuanya datar. Ketika seseorang tiba di tempat ini, tanahnya tiba-tiba runtuh. Depresi itu tidak kosong, tetapi dipenuhi dengan segala macam batu aneh. Batu-batu aneh ini berbeda dari batu-batu biasa. Batu-batu aneh biasa berbentuk seperti binatang dan manusia, atau seperti semak dan hantu. Batu-batu aneh di sini, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, semuanya tampak sama. Kedua ujung jembatan batu itu melengkung di bagian tengah, dan ada lubang di bawahnya untuk tempat bersembunyi burung dan binatang buas. Jika dilihat, jembatan itu seperti jembatan batu, maka dari itu dinamakan hutan jembatan batu. Bentuk dan ukuran batu-batu aneh berbentuk jembatan batu ini tidak jauh berbeda. Hanya ada satu tempat yang berbeda. Di tengah hutan jembatan batu ini, berdiri sebuah jembatan batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Jembatan batu ini tidak hanya tampak seperti seorang raja yang sedang menatap sesamanya, tetapi titik tertingginya juga sejajar dengan dataran di sekitarnya. Jika seseorang berjalan di tanah datar dan melihat dari jauh, orang tersebut hanya dapat melihat samar-samar titik tertinggi dari batu aneh berbentuk jembatan batu ini. Batu-batu aneh lainnya terkubur di bawah cakrawala. Mungkin masih pagi, meskipun hari ini adalah hari pembukaan reruntuhan hutan jembatan batu, suasana di sekitarnya tenang. Seolah-olah awan dan kabut di atas hutan jembatan batu pun tertidur dan menyebar dengan malas. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba embusan angin bertiup kencang dan bersiul. Awan dan kabut tampak mendidih dan bergulung kencang. Tak lama kemudian, sebuah jalan lebar terbuka. Dari dalam, pelangi melintasi puluhan mil dalam sekejap mata. Dengan kilatan cahaya merah, sosok berpakaian hitam berdiri di jembatan batu tertinggi. Dengan lambayan tangannya, cahaya hitam pekat dengan sedikit cahaya merah menyala-mendarat di bahunya. Jarak seribu mil mungkin tidak mudah bagi orang lain, tetapi bagi Zhang Fan saat ini, itu sangat mudah. Hanya dalam beberapa saat, dia telah tiba di tujuannya. Sambil memandang sekelilingnya, ia mengamati situasi di dekat jembatan batu dan hutan batu. Setelah menunggu sejenak dan melihat tidak ada gerakan di sekitarnya, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan melangkah maju, menginjak jembatan batu tanpa asap atau api. Langkah kakinya senyap dan seringan salju. Namun, ekspresinya serius, seolah-olah membawa beban gunung. Di antara beban dan beban itu, perasaan yang membuat orang merasa tercekik dan ingin muntah darah tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, riak tak terlihat menyebar ke segala arah dengan kakinya sebagai pusatnya. Desir, desiran, desiran. Suaranya seperti angin, seperti suara hujan, seperti gesekan gurun yang bergerak, seperti gunung yang terkelupas lapis demi lapis. Dimanapun riak tak kasat mata itu lewat, suara aneh dapat terdengar. Terlihat dengan mata telanjang, potongan-potongan besar kerikil terkelupas dari bebatuan aneh di hutan jembatan batu. Mereka berubah menjadi bubuk dan mengapung ke bawah. Kis spiritual bergetar dan menghilang tanpa jejak. Pemoperasian kebalikan dari belenggu kis spiritual menyebabkan kis spiritual di dekatnya terus bergerak dan melonjak, itulah sebabnya ada efek seperti itu. Kali ini, hanya mereka yang memiliki kultivasi Grandmaster formasi inti yang bisa melakukan ini. Setelah memperlihatkan kultivasinya, Zhang Fan perlahan mundur. Ketika angin dan awan menghilang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di hutan jembatan batu. 436. Begitu Zhang Fan menarik kakinya, riak tak terlihat yang menutupi radius ratusan meter menghilang tanpa jejak. Angin menghilang, awan menghilang, dan debu mengendap. Suara lembut terdengar dari suatu tempat di hutan jembatan batu. Hem. Zhang Fan mengangkat alisnya karena terkejut. Suara ini jelas mirip dengan suara langkah kaki. Suara itu muncul tiba-tiba, seolah-olah tiba-tiba muncul dalam jangkauan indra spiritualnya. Sebelumnya, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Setelah beberapa saat, di balik jembatan batu yang aneh, sebuah bayangan hitam muncul. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian hitam dengan tubuh sedang. Tubuhnya ditutupi dari kepala hingga kaki oleh jubah yang sehalus air mengalir dan segelap malam. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan jubah itu menempel di tubuh orang itu. Itu adalah seorang wanita. Senior, selamat datang di hutan jembatan batu. Silakan ikut dengan saya. Sambil membungkuk sedikit, wanita berjubah hitam itu memulurkan telapak tangan seputih salju dari kegelapan dan memimpin jalan. Kemudian, dia memimpin. Ini adalah panduan yang disebutkan manajer Li. Zhang Fan menganggup dan mengikuti dari belakang. Setelah beberapa langkah di belakang wanita berjubah hitam, Zhang Fan menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat ini, tanah di bawah kaki mereka ditutupi lapisan debu yang sangat halus, mungkin karena metode para ahli formasi inti. Ketika mereka menginjaknya, mereka meninggalkan jejak kaki yang jelas. Di tanah di depan Zhang Fan, selain jejak kakinya sendiri, ada jejak kaki halus yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan. Kelima jari pada jejak kaki itu jelas, dan garis-garis pada jejak kaki itu jelas. Bertelanjang kaki. Di balik jubah hitamnya, sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, berdasarkan jejak kakinya, wanita itu tidak diragukan lagi bertelanjang kaki. Diam-diam memperhatikan, Zhang Fan mengikutinya sebentar dan tiba di depan sebuah jembatan batu biasa. Pada titik ini, wanita itu tiba-tiba berhenti dan mengulurkan telapak tangannya dari balik jubah. Di telapak tangannya yang putih, ada piring seperti giyok yang sehitam tinta. Dia mengarahkan piring itu ke arah jembatan. Seketika seberkas cahaya menembus dan menyambar lubang di jembatan itu, menimbulkan lapisan-lapisan riak bagaikan riak air. Pembentukan. Ekspresi Zhang Fan membeku. Dia akhirnya mengerti di mana wanita itu bersembunyi. Susunan-susunan ini cukup cerdik. Mungkin bukan hasil karya seorang Grand Master Arai Dao biasa. Meskipun terungkap di depan Zhang Fan, tetap saja tidak ada fluktuasi energi spiritual yang jelas. Jika mereka dipisahkan oleh jarak seratus kaki lagi, dia mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Jembatan di depannya beriak, dan dengan suara gemuruh kecil, awan putih tertelan dan termuntahkan, langsung menyebar. Di tengahnya, di tempat yang dulunya merupakan lubang seperti jembatan, terdapat lautan awan. Di atas lautan awan tersebut, tampak ada jembatan pelangi, dengan tangga awan berwarna putih. Senior, silakan. Wanita berjubah hitam itu memberi isyarat dengan tangannya, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia tidak berniat masuk. Tampaknya tugasnya adalah untuk menunjukkan jalan ke tempat ini. Orang lain akan bertanggung jawab atas sisanya. Zhang Fan menganggup dan menaiki tangga tanpa berkata apa-apa lagi. Tangga itu sendiri juga merupakan bagian dari susunan itu. Sebelum dia menginjaknya, dia merasakan fluktuasi aneh di atasnya. Begitu dia menginjaknya, ada perubahan mendadak. Lautan awan di bawah kakinya tiba-tiba bergulung kencang, bagaikan embusan angin kencang dan gelombang badai. Ini ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia berseru kaget. Itu bukan karena fluktuasi lautan awan, tetapi karena perubahan tangga di bawahnya. Yang berbeda dari lautan awan adalah tangga awan itu sendiri masih kokoh dan sangat kuat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh lautan awan sama sekali. Hanya saja pada saat yang sama ketika gelombang di lautan awan naik, ia bergerak perlahan, dari lambat ke cepat, dalam sekejap. Tidak perlu bergerak sama sekali. Tangga itu seperti pelangi, dan dalam sekejap, tangga itu membawa Zhang Fan melintasi lautan awan yang tak terbatas. Berdiri diam di tangga, dia melihat ke bawah dan melihat awan yang tak berujung. Dia tiba-tiba merasa tenang, seolah-olah semua kabut telah mencair menjadi lautan awan yang tak terbatas. Astaga! Nak, jangan ceroboh. Usahakan jangan membuat masalah di dalam. Sang Tao Isku mendesah kagum dan mengeluarkan peringatan. Zhang Fan menganggup diam-diam, menunjukkan bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun tangga awan sebelumnya di lautan awan tidak menunjukkan cara menyerang atau bertahan, pencapaian susunan yang diwakilinya mengejutkan dan tidak biasa. Jika dia membuat masalah di dalam, pihak lain mungkin tidak bisa keluar setelah mengaktifkan susunan tersebut. Saat sedang berpikir, tangga itu tiba-tiba berhenti, tetapi tetap sampai di tempat itu. Di mana ada laut, di situ ada pulau. Di atas lautan awan, ada sesuatu yang mirip pulau. Di bawahnya berwarna putih dan pekat seperti awan dan kabut, dan di atasnya ada tebing yang terbuat dari bebatuan gunung berwarna hitam dan coklat. Ombak tak terbatas membentuk tebing, sepi dan tinggi di atas awan. Itulah pemandangan yang muncul di depan Zhang Fan. Setelah melihat sekeliling, Zhang Fan melangkah keluar dan mendarat di pulau itu. Begitu dia mendarat, seorang pria berjubah hitam menyambutnya. Pria ini tinggi dan kuat, bahkan jubahnya yang lebar dan lembut tidak dapat menutupinya. Saat dia bergerak maju, ujung-ujung tajam di balik jubahnya dapat terlihat kapan saja. Senang bertemu denganmu, senior. Silakan ikut denganku. Dia penuh hormat dan sopan, tetapi suaranya terdengar agak aneh, dan aksennya sangat kental, seolah-olah dia baru saja mulai mempelajari bahasa populer dunia kultivasi dan tidak dapat mengubah penekanan aslinya. Zhang Fan tidak berkata apa-apa, mengikuti pria itu, maju beberapa langkah, dan memasuki gua yang luas. Tampaknya tempat dibukanya pasar itu berada di perut gunung di dalam pulau di atas awan. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan tampak melihat sekeliling dan mengamati situasi di dalam gunung, tetapi sebenarnya, dia selalu memusatkan perhatiannya pada pemandu di depannya. Saat dia berjalan, jubah hitamnya sesekali berkibar, dan sedikit warna daging dapat terlihat berkilauan. Dia juga bertelanjang kaki. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Pemilik pasar itu tidak sesederhana seorang pemusaha. Tampaknya ada semacam organisasi di baliknya. Saat dia memikirkannya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dia melihat ke depan. Itu adalah perut gunung yang besar dan kosong. Setelah menolak penyamaran jubah hitam, Zhang Fan mengeluarkan jubah hitamnya sendiri dan mengenakannya. Sedangkan untuk napasnya sendiri, dia sudah menggantinya dengan jubah api yang mempesona, jadi dia tidak takut dikenali. Saat dia masuk, situasi di perut gunung segera terlihat. Dua besar itu sepintas tampak kosong, seolah-olah seluruh gunung telah dilubangi. Di tanah, terdapat puluhan tonjolan berbentuk stalagmit, seolah-olah sengaja ditinggalkan selama proses penggalian. Titik tertinggi stalagmit ini tampak terpotong di bagian pinggang, dan datar, hanya cukup untuk sebuah futon dan meja. Hampir setengah dari lusinan stalagmit di perut gunung telah ditempati, dan satu telah ditempati oleh para pembudidaya dan duduk di atasnya. Sekilas melihat mereka, mereka semua ditutupi jubah hitam, jadi entah itu wajah atau napas mereka, dia tidak bisa mendeteksi mereka. Namun, untuk bisa muncul di sini dan duduk di kursi dengan begitu terbuka, mereka tidak diragukan lagi adalah master tahap pembentukan inti. Zhang Fan diam-diam tinggal sebentar, lalu dia mendengar suara langkah kaki datang dari belakangnya. Pendatang baru lainnya telah tiba. Tanpa melihat lebih jauh, dia muncul di puncak stalagmit terdekat dalam sekejap dan menduduki sebuah tempat duduk. Duduk di puton, sambil memandang ke bawah dari atas, dia dapat melihat bahwa semua stalagmit tersebar dalam area melingkar dan di tengahnya berdiri sebuah platform. Di peron berdiri seorang gadis yang cantik dan anggun. Gadis itu tampak berusia kurang dari 20 tahun dan dia menawan dan menyenangkan. Tangan dan kakinya diikat dengan lonceng emas dan setiap kali bergetar, terdengar suara yang nyaring. Zhang Fan meliriknya, lalu matanya bergerak ke bawah. Dia tidak terkejut melihat gadis itu juga bertelanjang kaki dan kakinya yang seperti salju menginjak batu biru. Dari waktu ke waktu, dia akan berjinjit di tanah, yang sangat lucu. Kemudian, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari gadis itu dan fokus pada tiga kotak batu di depannya. Bukan hanya dia saja, orang-orang yang berada di stalagmit lainnya pun memusatkan pandangan mereka pada tiga kotak batu itu, dan semangat yang membara di dalamnya dapat dirasakan dengan jelas. Ketiga kotak batu ini berisi tiga harta karun yang selalu dilelang oleh pemilik reruntuhan hutan Brixton. Tidak ada mantra pada kotak batu itu, tetapi di kotak itu, ada kertas jimat berwarna kuning cerah yang ditempel di atasnya. Di atasnya, ada pola aneh yang digambar dengan cinabar, dan itu bukan jimat biasa. Jika seseorang memusatkan perhatian pada jimat itu, mereka akan segera merasa silau, dan indera ketuhanan mereka akan terpantul kembali seolah-olah menabrak dinding. Mata Zhang Fan beberapa kali melirik kertas jimat itu, lalu dia mengalihkan pandangannya. Dia diam-diam menyadari bahwa pemilik reruntuhan itu jelas tidak sederhana. Baik itu susunan sebelumnya atau tiga kertas jimat itu, semuanya misterius, dan semuanya sedikit berbeda dari jalur dunia kultivasi abadi saat ini, yang sangat aneh. Tepat saat Zhang Fan memperhatikan gadis dengan lonceng emas dan kota-kota batu, beberapa orang masuk satu demi satu di bawah pimpinan jubah hitam. Setelah beberapa saat, ruang distalak mit itu terisi penuh, dan orang-orang yang masuk harus mencari tempat untuk duduk bersilah. Setelah beberapa waktu, hingga terdapat tidak kurang dari 60 Grandmaster formasi inti di perut gunung, secara bertahap tidak ada orang lain yang masuk. Gadis dengan lonceng emas di panggung batu juga tersenyum saat ini, dan dia berjalan ringan ketiga kotak batu. Saat dia bergerak, lonceng emas di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya mengeluarkan suara nyaring, yang menyebar ke seluruh perut gunung dan menarik perhatian semua orang. Para senior, selamat datang di hutan Bridgestone kami. Sekarang hampir semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Dengan senyum manis dan mata yang indah, gadis dengan lonceng emas itu membungkuk dan berkata dengan lembut. Kemudian, tanpa banyak bicara, dia langsung mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh kotak batu pertama. Kertas jimat kuning cerah itu langsung melayang dan terbakar di udara tanpa alasan. Dengan kilatan cahaya merah, kertas itu berubah menjadi abu. Kotak batu pertama juga terbuka, dan dalam sekejap, cahaya harta karun terpantul di mata semua orang. Item pertama adalah harta karun sihir tingkat atas. Senyum gadis berlambang lonceng emas itu tidak berubah, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari tatapan puluhan Grandmaster Formasi Inti. Dia dengan tenang mengeluarkan sebuah benda dari kotak batu, memegangnya di telapak tangannya, dan berkata dengan santai. Harta karun sihir tingkat atas dari iblis, rantai sembilan putra. 437. Harta karun sihir tingkat atas dari jalan iblis, rantai sembilan anak. Suara gadis itu bergema di perut gunung, dan napas puluhan pembudidaya Formasi Inti tiba-tiba menjadi berat. Barang pertama hari itu adalah harta karun ajaib bermutu tinggi. Apa itu harta karun ajaib tingkat atas? Itu setara dengan gelang burung permilian milik Namung Luang, dan hati naga api serta tempat bertengger sembilan tokoh milik Zhang Fan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harta karun itu tidak memiliki kekuatan dharma burung per milian milik Namung Luang. Api matahari emas milik Zhang Fan sedikit lebih lemah, tetapi apapun yang terjadi, harta karun itu tetaplah harta karun dharma terbaik. Dengan harta karun dharma ini, ia dapat dengan mudah mendominasi rekan-rekannya. Penguasa pasar itu benar-benar murah hati. Tidak heran banyak sekali kultifator core formation datang ke sini dari ribuan mil jauhnya. Meskipun Zhang Fan terbiasa melihat harta karun, dan dia memiliki banyak harta karun dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi, dia tidak dapat menahan perasaan tersentuh ketika melihat rantai sembilan anak. Harta karun ajaib ini, yang diberi nama rantai sembilan anak, tampaknya terbuat dari sembilan cincin hitam pekat. Warnanya suram dan suram, seolah-olah akan menelan pandangan semua orang. Keganasan harta karun ajaib dari jalan iblis terungkap sepenuhnya. Di telapak tangan merah terang gadis berlonceng emas itu, cincin rantai sembilan putra tampak tertidur lelap, tak bergerak. Hanya kabut abu-abu samar yang mengepul, mengembun menjadi area kabur di langit. Kabut tipis itu melayang pelan. Meskipun tidak ada yang mengendalikannya, kabut itu berubah menjadi berbagai macam hantu, memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Selain itu, suara-suara hantu samar bergema di perut gunung. Suara-suara itu terdengar jelas, tetapi jika didengarkan dengan saksama, suara-suara itu tidak terdengar jelas, seolah-olah suara-suara itu tidak ada sama sekali. Teriakan hantu seperti itu dapat mengganggu pikiran orang-orang. Untungnya, semua orang yang hadir adalah kultifator formasi inti. Kalau tidak, teriakan hantu saja sudah cukup untuk membuat mereka yang kultifasinya tidak memadai muntah darah. Ada pun gadis dengan lonceng emas, saat rantai sembilan anak muncul, lonceng emas di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya memancarkan cahaya tak kasat mata yang menutupi tubuhnya seperti mantel bulu berduri, melindunginya dari pengaruhnya. Chain of Nine Children, harta karun sihir tingkat atas dari jalan iblis. Sembilan bayi hantu disempurnakan dan dipelihara. Mereka sebagai fondasi, harta karun ini dapat disempurnakan. Setelah digunakan melawan musuh, harta karun ini akan membentuk Grand Array of Nine Ghosts Infants yang dapat menghancurkan musuh dalam sekejap. Para senior, silakan memeriksanya. Saat gadis berlonceng emas itu berbicara, dia membuka telapak tangannya. Rantai sembilan putra bergetar, tetapi tidak jatuh. Sebaliknya, rantai itu melayang di udara seolah-olah ditopang oleh tangan tak terlihat. Pada saat yang sama, ratapan hantu terdengar dari sembilan cincin yang membentuk rantai tersebut. Bayi hantu seukuran bayi normal muncul, penampilannya terdistorsi dan dikelilingi oleh aura yang mengerikan. Seolah-olah mereka telah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk membangkitkan hantu dan dewa. Itu benar-benar bayi hantu. Melihat ini, Zhang Fan sedikit mengernyit. Bayi hantu ini bukanlah metode kultivasi iblis biasa. Ia hanya dapat dikultivasikan dengan menggunakan jiwa manusia sebagai makanannya. Pertama, 81 orang yang masih hidup harus dikorbankan untuk diambil jiwanya dan mengalami berbagai macam penyiksaan. Semua jejak manusia harus dihapus, hanya menyisakan pikiran jahat yang kejam yang terbentuk oleh rasa sakit yang tak terbatas. Kemudian, mereka dibiarkan saling melahap satu sama lain dan akhirnya mereka harus tinggal di sana untuk waktu yang lama. Kemudian, sembilan bayangan hantu setengah jadi ini harus melahap jiwa orang yang masih hidup, yang jumlahnya mencapai sedikitnya ratusan ribu jiwa. Bisa dikatakan sangat kejam. Tepat saat Zhang Fan berpikir, puluhan indera ilahi menjerat rantai sembilan anak. Setelah beberapa saat, suara penawaran naik dan turun ke segala arah di perut gunung. Secara kasar, setidaknya 70% hingga 80% dari para kultifator yang hadir tertarik pada benda ini. Pada awalnya, Zhang Fan mendengarkan sambil tersenyum, tetapi kemudian, wajahnya berangsur-angsur berubah. Harga awal seribu batu roh kelas menengah tidak membuat para pembudidaya yang hadir takut. Sebaliknya, mereka terus menawar. Setelah beberapa saat, harganya naik menjadi puluhan ribu batu roh kelas menengah, tetapi belum mencapai puncaknya. Puluhan ribu batu roh kelas menengah, artinya, ratusan batu roh kelas atas dan beberapa batu roh kelas atas. Itulah harga semua harta miliknya. Setelah melihat harga akhir, Zhang Fan diam-diam terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memiliki harapan untuk hal-hal yang muncul kemudian. Sekalipun ada sesuatu yang bagus, itu bukanlah sesuatu yang mampu ia beli. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman kuantitatif yang jelas tentang nilai harta karun sihir tingkat atas. Harga akhirnya mencapai lebih dari 10 ribu batu roh kelas menengah. Dengan kata lain, harganya hampir 20 batu roh kelas atas. Dia bahkan tidak memiliki satu pun dari benda-benda ini. Melihat pemenang terakhir, yang mengeluarkan ribuan batu roh bermutu tinggi untuk membayar tagihan, Zhang Fan bahkan lebih terdiam. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluh bahwa Pak Tuali tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Melihat situasinya, tidak mungkin tembaga umu emas api surgawi akan muncul lagi. Bahkan jika itu muncul, kecuali dia merebutnya dengan paksa, dia tidak akan bisa menyentuhnya. Dia bahkan punya niat merebutnya dengan paksa. Sayangnya, setelah melihat beberapa puluh Grandmaster formasi inti di sekeliling mereka dan mengingat formasi besar lautan awan yang dilihatnya di luar, pikiran ini lenyap seperti asap di udara tipis. Setelah mengalami pukulan seperti itu, Zhang Fan tidak tertarik dengan hal-hal yang muncul selanjutnya. Dalam kelesuannya, ia hanya tahu bahwa kotak batu kedua berisi rumput Ganoderma tujuh daun. Rumput itu berusia lebih dari 4.000 tahun. Hasiat obatnya begitu kuat sehingga bahkan dapat digunakan sebagai pil obat tahap jiwa baru lahir. Itu adalah pabrik yang lengkap, tetapi kali ini Zhang Fan bahkan tidak punya keinginan untuk menawar. Setelah putaran penawaran sengit lainnya, benda terakhir di kotak batu akhirnya muncul di hadapan semua orang. Seribu mil kedipan pasir dewa, sepuluh dalam satu kotak. Tausan Milebling of Gatsen merupakan salah satu kekuatan sihir elemen bumi. Mirip dengan shrinking ground into an ins and so close yet worlds apart. Yang disebut Gatsen merupakan metode khusus dari kekuatan sihir elemen bumi. Itu dapat menyegel kekuatan sihir di batu pasir khusus. Itu mirip dengan spirit talisman, tetapi lebih dekat ke bumi, jadi efeknya lebih jelas. Tausan Milebling of Gatsen, jika digunakan bersama dengan Earth Escape Technique, sebenarnya dapat menempuh jarak seribu mil. Namun, tanpa Earth Escape Technique, seseorang hanya dapat menempuh jarak seratus mil paling banyak. 100 Milebling of Gatsen, di saat kritis, tidaklah buruk. Kotak ini juga menarik perhatian semua orang. Untungnya, ada 10 kotak, dan semuanya dijual terpisah. Harganya tidak terlalu tinggi, dan sebagian besar dijual seharga 50 ribu hingga 100 ribu spirit stone kelas rendah. 100 ribu batu roh. Terdengar suara keras, dan semua orang menoleh melihatnya. Ini adalah keempat kalinya orang ini mengajukan penawaran. Tiga kali pertama ia mengajukan penawaran 100 ribu spirit stone. Kali ini, ia mengambil hampir setengah dari kotak Gatsen ini. Di hadapan tatapan semua orang, sang kultifator formasi inti, yang mengenakan penyamaran abu-abu yang tidak pas, tidak hanya tidak keberatan, tetapi dia bahkan dengan bangga meletakkan salah satu kakinya di atas meja dan berkata dengan keras, apakah ada yang lebih tinggi? Kalau tidak, aku akan mengambil semuanya. Dia bahkan meniru kata-kata gadis muda dengan lonceng emas itu. Sambil berbicara, dia menepuk pahanya. Bahkan melalui penyamaran, orang bisa melihat kegembiraan di matanya. Huff! Dengkuran dingin terdengar. Jelas, banyak orang tidak menyetujui tindakannya. Namun, semua orang di sini adalah seorang kultifator formasi inti, bukan putra keluarga kaya yang suka bersenang-senang. Mereka tidak akan bertengkar karena beberapa keluhan kecil. Harga pasir ilahi instan seribu kilometer telah mencapai puncaknya, dan tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran. Senyum aneh muncul di wajah Sang Fan saat dia melihat kultifator berjubah abu-abu menerima butir pasir dewa keempat dari pelayannya. Penatu aku, tidakkah menurutmu orang ini agak familiar. Hem, apakah saya? Tetuaku bertanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, itu dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sang Fan sudah melanjutkan. Penjudi tua. Penatu aku juga memikirkan orang ini. Ya, itu anak itu. Meskipun suara kultifator berpakaian abu-abu itu disamarkan, tindakan, sikap, dan nadanya sama dengan penjudi tua yang menyerang Sang Fan dan akhirnya ditangkap hidup-hidup. Jika orang lain, mungkin Sang Fan tidak akan mengenalinya. Namun, nada bicara dan perilaku si penjudi tua itu unik di antara semua kultifator yang dikenalnya, jadi wajar saja jika dia sangat menarik perhatian. Aku jadi penasaran, siapakah yang tersinggung kali ini? Bukankah begitu, membayar harga yang sangat tinggi untuk membeli begitu banyak Tau San Mi Lebling of Gatsen kemungkinan besar merepotkan. Kalau tidak, mengapa dia melakukan ini? Entah itu dia atau bukan, itu tidak penting lagi. Sang Fan hanya perlu memperhatikannya sebentar, dan itu saja. Saat Tau San Mi Lebling of Gatsen terjual abis, pelelangan pun berakhir. Di tengah suara lonceng yang nyaring, gadis dengan lonceng emas berkata dengan senyum menawan, sekarang, transaksi dimulai. Kami tidak akan mengganggu transaksi selanjutnya. Para senior, silakan lakukan apapun yang kalian inginkan. Dia membungkuk. Bukan hanya dia, tetapi juga para kultifator berpakaian hitam lainnya juga meninggalkan gunung. Dalam sekejap, hanya ada sekitar 60 Grandmaster Formasi Inti yang tersisa di gunung. Setelah hening sejenak, sebuah suara datang dari gunung. Ini adalah harta karun ajaib yang aku proles secara kebetulan. Jika kamu menginginkan harta karun ajaib dengan atribut yin, aku bisa menaikkan harganya. Itu adalah seorang kultifator berpakaian hitam. Tubuhnya dikelilingi oleh aura samar seperti hantu. Tampaknya dia telah mengembangkan seni yin. Tidak heran dia menginginkan harta karun ajaib dengan atribut yin. Adapun apa yang dia katakan secara kebetulan, itu jelas sebuah lelucon. Dia mungkin ingin membunuh seseorang untuk mengambil harta karun itu. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini. Beberapa indera ilahi menyelidiki harta ajaib di tangan kultifator berpakaian hitam itu. Tidak lama kemudian, seseorang pergi ke stalagmit kultifator berpakaian hitam itu dan juga mengambil harta ajaib untuk diperdagangkan. Dengan ini, suasana di rumah lelang menjadi ramai. Para pembudidaya formasi inti mengeluarkan barang-barang yang tidak mereka butuhkan untuk diperdagangkan dengan orang lain. Ada juga banyak yang ingin membeli atau menjual. Setelah mengamati sejenak, hati Zhang Fan tergerak. Ia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan mengeluarkan botol biok dari kantong kosmosnya. Ia meletakkannya di atas meja dan berteriak, satu pil kejernihan hebat sebagai ganti informasi. Suaranya yang jernih menyebar ke seluruh gunung. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Zhang Fan menekan tangannya pada botol biok dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, aroma obat yang kuat memenuhi udara. Saya menggunakan pil ini untuk bertukar informasi tentang urat api yang berada di atas api bumi. Jika Anda tertarik, silakan datang dan berdiskusi. Sambil berbicara, Zhang Fan mengeluarkan selembar batu biok dan mengukir informasi dasar tentang pil kejelasan agung di atasnya. Ia juga meletakkannya di atas meja. Pil kejelasan hebat ini disempurnakan olehnya dalam sembilan bulan saat ia berada di gunung kecil yang tandus. Dalam tiga bulan pertama, ia terutama merawat perimoling dan memberinya makan daun murbei untuk merangsang garis keturunannya. Dalam enam bulan terakhir, selain waktu yang dihabiskannya untuk memurnikan cabang pohon murbei, ia menghabiskan sisa waktunya untuk memurnikan pil. Di antara semuanya, pil kejernihan agung adalah yang utama. Lagipula, waktunya masih singkat. Dia tidak punya waktu untuk mengirim semua pil kejelasan agung melalui pemulihan kecil satu revolusi kuali langit dan bumi sembilan revolusi. Apa yang dia keluarkan sekarang adalah yang belum dipulihkan, dan itu adalah yang kualitasnya paling rendah. Pil penyelubung kejerni yang berkualitas tinggi tentu saja diperuntukkan untuk penggunaannya sendiri. Meski begitu, pil ini cukup untuk membangkitkan minat semua orang. Setelah beberapa saat, seorang kultifator tinggi terbang ke stalag mit tempat Zhang Fan duduk. Ia mengambil slip diok dan memeriksanya. Ia menganggup puas dan berkata kepada Zhang Fan, saya punya informasi tentang urat api. Saya ingin tahu apakah rekan Daois tertarik. Bolehkah saya bertanya urat api manakah yang sedang dibicarakan oleh rekan Daois? Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya. Nadi api yin iblis bumi. Nada bicara sang kultifator jangkung terdengar khawatir saat dia menjawab, seolah dia khawatir lingsian tidak akan merasa puas. Aura yang dipancarkan Zhang Fan melalui jubah berkobar adalah aura yang berunsur api. Aura itu meniru aura lava iblis bumi dari kloningannya. Aura itu adalah kebalikan dari vena api yin yang dibicarakan oleh kultifator jangkung itu. Jika dia ingin menggunakannya untuk memolah seni iblis bumi lava, itu mustahil. Namun, bukan itu alasan Zhang Fan mencari urat api. Yang ingin ia kembangkan adalah seni pemakan api. Dengan seni ini, akan sia-sia jika dia tidak menemukan semua jenis api tingkat tinggi untuk melahap dan memadatkan golden solar flame. Baik itu untuk melawan musuh atau untuk mempercepat kultifasinya, itu akan sangat berguna. Oleh karena itu, tidak peduli jenis api apapun, selama tingkatannya cukup tinggi, itu akan berguna baginya. Baiklah, asalko memberiku informasi tentang yin firefain milik Ertvien, pil kejelasan agung ini akan menjadi milikmu. Zhang Fan tidak bertele-tele dan langsung menyetujui. Bagus, silakan lihat. Kultifator jangkung itu mendesah lega. Dengan jentikan tangannya, dua benda muncul. Satu adalah kepingan biok, dan satu lagi adalah bola. Bola itu berwarna putih dan memancarkan cahaya dingin. Seolah-olah itu adalah benda yang sangat dingin. Namun, dengan indra ilahi Zhang Fan, dia dapat merasakan bahwa benda yang disegel di dalam bola itu memiliki panas yang membakar yang dapat langsung membakar jiwa seseorang. Ki iblis bumi di dalamnya sangat jelas terlihat. Nadi api yin dari iblis bumi. Tentu saja, objek yang tersegel di dalam bola itu adalah fena api yin dari iblis bumi. Ini hanya bukti. Bagaimanapun, ini hanya transaksi informasi dan harganya tidak mahal. Ling Sian tidak mungkin meminta pihak lain untuk memimpin jalannya sendiri. Yang ia butuhkan hanyalah bukti. Zhang Fan menganggup dan mendorong bola itu kembali. Kemudian, dia mengambil slip biok itu dan memeriksanya dengan indra ilahinya. Lembaran biok itu mencatat lokasi fena api yin dari iblis bumi yang dibicarakan oleh kultifator tinggi itu. Hem. Setelah sekilas pandang, raut wajah Zhang Fan berubah. Ia merenung sejenak dan berkata, Rekan kultifator, mari kita lakukan ini. Kemudian, dia menyodorkan botol biok itu ke tangan sang kultifator jangkung. Bahkan setelah kultifator jangkung itu pergi, perhatian Zhang Fan masih tertuju pada kepingan biok itu. Lokasi yang terekam di dalamnya berada di luar dugaannya. Di sini lagi. Apakah ini benar-benar kehendak langit? Kebetulan sekali. Apa yang disebut kehendak surga itu hanyalah lelucon. Namun, tempat ini memang ditakdirkan untuknya. Tempat di mana emas putih murni agung ditemukan juga merupakan lokasi vena api yin dari iblis bumi yang diberikan oleh pembudidaya tinggi itu. Vena tuaku, karena kita sudah ditakdirkan demikian, tampaknya kita benar-benar harus pergi ke sana. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Sebelum tetuaku dapat menjawab, dia tiba-tiba menoleh ke samping dengan ekspresi yang berubah. Keributan terdengar dari kerumunan. 438 Hah! Apa yang sedang terjadi? Di stalak mit di dekatnya, terdengar keributan seolah-olah air sedang mendidih. Semua orang di sini berada di alam formasi inti. Sesuatu yang dapat membuat mereka bereaksi seperti ini tidak mungkin sesuatu yang biasa. Bahkan ketika gadis dengan lonceng emas mengeluarkan rantai sembilan mutiara, dia tidak bereaksi seperti ini. Zhang Fan menjadi tertarik. Dia terbang mendekat dengan cepat. Ada lebih dari 10 orang berdiri di stalak mit itu. Tidak ada tempat untuk berdiri. Yang lain hanya bisa tetap di udara dan menonton. Di tengah kerumunan, seorang kultifator pendek berdiri. Dia pasti pemilik barang-barang itu. Di depannya, ada kotak biok terbuka. Cahaya merah keemasan keluar dari kotak itu dan menciptakan cahaya warna-warni di udara. Dari waktu ke waktu, akan ada cahaya putih seolah-olah matahari bersinar di bumi. Mata semua orang dipenuhi dengan gairah. Meskipun mereka berada puluhan kaki jauhnya, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Sasaran mereka adalah benda di dalam kotak biok itu. Begitu Zhang Fan melihat cahaya pada kotak biok itu, ekspresinya berubah. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya dan matanya menjadi bersemangat. Pandangannya beralih ke bawah dan benda di dalam kotak biok itu muncul di matanya. Itu adalah biji besi yang bentuknya tidak teratur. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan dan memiliki tepi dan sudut yang jelas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyelaukan, seperti matahari kecil. Emas Matahari Murni Seseorang di antara kerumunan berseru. Sama seperti Zhang Fan, dia baru saja melihat benda ini. Inilah barangnya. Ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Emas Matahari Murni merupakan material bermutu tinggi yang mengandung saripati matahari. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, tidak hanya ada satu matahari di langit. Ada beberapa matahari. Mereka berputar atau memanggang bumi pada saat yang bersamaan. Kemudian, ada celah dalam legenda tersebut. Orang-orang hanya tahu bahwa matahari-matahari lainnya telah jatuh. Mereka jatuh ke bumi dan tersebar di langit. Mereka mengembun menjadi logam khusus. Yang ada di depan mereka adalah emas Matahari Murni. Sebenarnya, ada banyak bagian dalam legenda ini yang tidak lengkap dan tidak masuk akal. Misalnya, bagaimana matahari-matahari ini jatuh. Siapa yang melihatnya? Bagaimana mereka berubah menjadi emas Matahari Murni? Dan seterusnya. Akan tetapi, betapapun tidak masuk akalnya hal itu, jika bukan karena keunikan pura sun gold, bagaimana orang bisa mengaitkannya dengan matahari. Emas yang dimurnikan matahari ini tidak memiliki urat yang pasti, juga tidak memiliki syarat untuk pembentukannya. Emas ini dapat ditemukan di permukaan bumi, atau dapat disembunyikan di inti bumi. Emas ini dapat ditemukan secara kebetulan, tetapi jika seseorang berkonsentrasi untuk mencarinya, akan sulit untuk menemukannya. Salah satu karakteristiknya adalah cahayanya. Sun essence gold tampaknya mengandung esensi matahari. Begitu dirangsang, ia akan memancarkan cahaya yang tidak kalah cemerlang dari matahari. Itu sendiri adalah material pemurnian tingkat atas dari atribut api, dan ditambah dengan karakteristik seperti itu, biasanya disempurnakan menjadi harta karun ajaib tipe cermin. Misalnya, harta karun roh legendaris, cermin pencerahan nether, disempurnakan dengan esensi logam matahari, dan menurut legenda, ia memiliki kemampuan untuk melihat menembus dunia bawah. Di dunia bawah tanah para penggarap abadi, kebanyakan dari mereka memiliki atribut api dan atribut yin. Sekarang setelah sebuah benda yang dapat dianggap sebagai bahan pemurnian tingkat atas dari atribut api muncul di hadapan mereka, bagaimana mungkin benda itu tidak menimbulkan sensasi. Bahkan ketika api surgawi ungu emas tembaga muncul hari itu, itu hanya pada level ini. Emas murni matahari. Zhang Fan menatap Sun Refinite Gold seukuran kepalan tangan ini, dan semangat di matanya tidak bisa disembunyikan. Untungnya, sebagian besar orang di sekitarnya seperti ini, jadi dia tidak menonjol. Baginya, Sun Refinite Gold ini memiliki arti lain. Corona Saat pertama kali memasuki alam formasi inti, dia ingin memurnikan tiga harta ajaib Corona, Lentera Istana Sembilan Yang, dan Lon Cheng menakjubkan Dewa. Dia ingin memodifikasi Lon Cheng Dewa yang menakjubkan dan menjadikannya harta karun hidupnya, Lon Cheng Dong Huang. Sedangkan untuk Lentera Istana Sembilan Yang, dia ingin menggantinya dengan lampu pembakar pikiran, harta karun roh dengan fungsi serupa. Dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu menyempurnakannya lagi. Hanya yang terakhir yang tersisa, Corona. Benda itu tergantung di belakang kepalanya seperti matahari, bersinar terang. Benda itu dapat menyerang dan bertahan dengan bebas. Itu adalah harta karun ajaib yang harus disempurnakan. Untuk mencapai efek seperti itu, metode pemurnian sangatlah penting, tetapi yang paling penting adalah bahan utamanya. Emas Murni Matahari Corona hampir seluruhnya terbuat dari emas murni matahari, yang juga merupakan sumber kekuatannya. Mata Zhang Fan perlahan memancarkan cahaya. Tepat saat itu, pemilik Sun Refinite Gold, kultifator pendek, melambaikan tangannya dan mengambil kotak biok. Dia menutup kotak itu dan terbatuk, apakah semua orang melihatnya dengan jelas? Potongan emas murni matahari ini cukup untuk dijadikan harta ajaib, kan? Semua orang mengangguk. Memang, benda itu seukuran kepalan tangan dan cukup untuk dijadikan harta karun ajaib. Aku tidak kekurangan batu spiritual. Karena itu, aku hanya punya satu permintaan. Kemudian, si kultifator pendek berhenti sejenak dan melihat ke sekelilingnya, saya hanya akan berdagang, bukan menjual. Aku perlu membuat harta karun ajaib dari elemen air. Jika ada yang punya harta karun yang nilainya sama, silakan ambil dan tukarkan denganku. Lalu seluruh tempat itu menjadi sunyi dan berat. Harta karun berelemen air tidaklah langka. Namun, untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai sama dengan sepotong besar Sun Refinite Gold sulit didapatkan. Setelah sekian lama, melihat tidak ada yang menjawab, si kultifator pendek itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, masih belum ada apa-apa. Teman, mengapa kamu tidak menyebutkan harganya? Berapa banyak batu spiritual yang kau inginkan? Kita bisa bernegosiasi. Melihat tak seorang pun bicara, sang kultifator yang menginginkan emas murni matahari pun berkata, Benar sekali. Berapa banyak batu spiritual yang kau inginkan? Sebutkan saja. Banyak orang mulai membuat keributan. Dari harga rantai sembilan putra, dapat dilihat bahwa banyak kultifator alam formasi inti yang datang keruntuhan hutan Bridgestone berasal dari keluarga kaya. Ratusan ribu batu spiritual tidak ada artinya bagi mereka. Jika kultifator pendek ini setuju untuk menjual batu-batu spiritual, harga rantai sembilan putra akan langsung melampaui harga rantai sembilan putra. Meskipun rantai sembilan putra juga merupakan harta karun sihir tingkat atas, bagaimanapun juga, harta karun itu digunakan oleh orang lain. Butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya sekali. Tidak semua orang memiliki teknik pemecah batasan lima elemen agung. Layak untuk menukar puluhan tahun dengan harta sihir bermutu tinggi. Yang membuatnya kurang berharga dibanding kepingan emas murni matahari ini bukanlah ini, melainkan orientasi harta ajaib tersebut. Harta karun ajaib yang dibuat oleh pemilik harta karun ajaib dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi pemiliknya. Misalnya, harta karun ajaib kelahiran Zhang Fan dan Namong Wuang dapat dipadukan dengan Dharma. Tidak hanya harus berelemen api, tetapi api di dalamnya harus sesuai dengan metode kultivasi pemiliknya. Yang lainnya juga punya pilihannya sendiri. Meskipun butuh banyak usaha, kekuatan harta sihir yang disempurnakan setidaknya 4 atau 5 kali lebih kuat daripada harta sihir kelas atas yang mereka beli. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Namun jawaban pendek Sang Kultivator mengecewakan semua orang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, saya sangat membutuhkan harta ajaib kelahiran. Maaf, semuanya. Berbeda dengan para kultivator alam formasi inti lainnya, dia tidak menyangkal bahwa dia tidak memiliki harta sihir kelahiran dan tampaknya tidak takut dirampok. Namun, siapapun yang jeli tidak akan meremehkannya sama sekali. Belum lagi fakta bahwa ia mampu memperoleh Sun Refined Gold dan menyimpannya dengan aman, fakta bahwa ia telah bepergian ke banyak tempat untuk bertukar bahan spiritual dan masih aman dan sehat sampai sekarang menunjukkan bahwa ia jelas bukan orang yang sederhana. Tidak ada yang menjawab. Si pendekar mendesah kecewa. Saat hendak menyimpan barang-barangnya, terdengar suara dingin. Saya akan berdagang dengan Anda. Apa? Bukan hanya mata si kultivator pendek itu yang berbinar, tetapi para kultivator di sekitarnya juga menoleh ke belakang. Di sana, seorang pria berpakaian hitam mendorong kerumunan ke samping dan melangkah maju. Apa? Itu dia. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi hatinya tergerak. Suara gemetar yang hanya bisa didengarnya berasal dari tas kiankun dan terdengar langsung di benaknya. Kristalisasi pikiran. Kedengarannya seperti rengekan dan sorak-sorai. Itu adalah kristalisasi pikiran yang dia dapatkan dari Wusi. Itu dia, lelaki berpakaian berdarah. Dalam benak Zhang Fan, sosok berdarah yang sekilas ia lihat muncul. Dalam keadaan tak sadar, ia seperti mencium bau darah. Pria misterius itu, dia lagi. Ini kejutan. Aku ingin tahu, apa yang akan dia bawa kali ini. Ini adalah antisipasi. Sudah berapa kali, dalam beberapa bulan terakhir, semua hal baik telah jatuh ke tangannya. Ini adalah kebencian. Begitu dia muncul, orang banyak berbisik satu sama lain dan menatapnya dengan tatapan aneh. Pria misterius itu. Mendengar kata-kata mereka, Zhang Fan langsung mengerti. Lelaki misterius yang memperoleh tembaga umu emas api surgawi dari manajer Tua Li, lelaki misterius yang telah membeli dengan sembarangan dalam beberapa bulan terakhir, pelaku yang memusnahkan Klan Li, lelaki berpakaian berdarah. Semuanya saling terkait seperti jaring besar. Semua ini langsung terhubung dalam pikirannya. Pada saat yang sama, sebuah ide dari sebelumnya muncul lagi di benaknya. Organisasi mereka pasti sedang melakukan sesuatu yang besar. Apakah itu pembelian sekarang atau pemusnahan Klan Li untuk merebut kekuatan ilahi dan metode kultivasi, semuanya untuk tujuan yang sama. Bagi sekelompok Grandmaster Formasi Inti yang dengan susah payah merencanakan dan memoperasikannya, orang dapat membayangkan betapa besar tujuannya. Pada saat ini, lelaki misterius itu sudah berjalan di depan kultivator pendek itu. Entah itu bisikan atau tatapan dari puluhan Grandmaster Formasi Inti, dia tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Suaranya masih dingin dan tenang, seolah-olah dia bukan orang yang hidup. Aku punya apa yang kamu inginkan. Dengan lambayan tangannya, sepotong es muncul di atas meja. Es itu seukuran anak kecil dan berwarna biru tua. Begitu muncul, kabut putih yang dingin langsung menyebar. Berada di dalam kabut putih, tidak hanya tubuh terasa dingin dan mati rasa, tetapi darah juga terasa lambat dan berat. Bahkan pikiran pun tampak melambat, seolah-olah jiwa akan membeku. Air Frost 10.000 Tahun Semua orang yang hadir adalah seorang kultivator formasi inti, dan kebanyakan dari mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Seseorang segera meneriakan asal-muasal benda ini. Air Frost 10.000 Tahun berbentuk seperti es, tetapi tidak lahir di air. Sebaliknya, ia terbentuk di lapisan batuan bawah tanah. Ia dipadatkan oleh dinginnya bumi jahat, dan ia bukanlah es misterius biasa. Awalnya, benda itu transparan seperti kristal. Setelah 5.000 Tahun, benda itu berubah menjadi putih yang mematikan. Setelah 10.000 Tahun, benda itu berubah menjadi warna biru tua di depan mereka. Benda ini adalah salah satu bahan pemurnian tingkat atas dari atribut air. Benda ini memiliki kekuatan seperti itu tanpa melalui pemurnian, jadi nilainya bisa dibayangkan. Melihat Air Frost berusia 10.000 Tahun, mata pembudidaya pendek itu awalnya berbinar, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup. Bagaimana kalau kita menambahkan ini? Pria misterius itu sama sekali tidak tampak terkejut. Kemudian dia meletakkan botol biok putih di samping Air Frost berusia 10.000 Tahun. Tiga tetes air hujan es ilahi. Apa? Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah serius. 439 Tiga tetes air ilahi hujan es. Apa? Begitu orang misterius itu berbicara, ekspresi Zhang Fan menjadi serius. Hujan es air ilahi. Adegan beberapa hari yang lalu kembali terbayang dalam benaknya. Putrinya, yang imut, mengemaskan, dan linglung, Jin K.R., serigala putih kecil yang disiksa dengan kejam, klon formasi inti, naga bersayap, dan pemuasa istana air ilahi yang tidak pernah muncul, ubur-ubur Yin Hang. Mereka sebenarnya terkait dengan organisasi orang misterius itu dan rencananya. Dengan kata lain, mereka adalah bagian darinya. Jin K.R. telah meminum air ilahi hujan es untuk menjadi seperti ini, dan sebagai harta yang unik bagi istana air ilahi, air ilahi hujan es secara alami memiliki karakteristik unik tersendiri. Mata air hujan es merupakan benda antara harta karun ajaib dan benda spiritual alami. Air ilahi hujan es lahir darinya. Setiap abad, setetes air ilahi hujan es akan mengalir keluar dari mata-mata air hujan es. Tiga tetes yang diambil orang misterius itu mewakili akumulasi selama 300 tahun. Terlebih lagi, air ilahi hujan es itu sendiri adalah bahan pemurnian jenis air khusus. Ketika digunakan di ambang pemurnian dan pendinginan, efeknya sangat bagus. Bahkan dapat meningkatkan kekuatan harta sihir hingga 10 hingga 20 persen, jadi sangat disukai dan persediaannya terbatas. Semua master istana air ilahi berturut-turut membutuhkan air ilahi hujan es untuk membantu kultifasi mereka, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya benda ini. Agar orang misterius ini mengeluarkan tiga tetes sekaligus, dia pasti memiliki hubungan dekat dengan ubur-ubur yinheng. Orang lain mungkin berpikir itu hanya kebetulan atau sudah ditimbun sejak awal, tetapi Zhang Fan jelas tahu apa yang mereka rencanakan. Mengingat status master istana air ilahi di rantai pulau laut luas, ada kemungkinan besar dia terlibat. Ribuan pikiran berputar di benak Zhang Fan dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Saat dia mendengar tiga tetes air ilahi hujan es, kultifator pendek itu langsung mendorong kotak biok dan berkata, setuju. Dua benda yang diambil orang misterius itu langka, tetapi pada kenyataannya, benda-benda itu tidak dapat dibandingkan dengan nilai emas saripati matahari. Namun, begitulah sifat pertukaran. Mereka saling mengambil apa yang mereka butuhkan. Ria misterius itu tidak berlama-lama. Dia menyingkirkan pura sun gold dan melihat sekeliling. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Zhang Fan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa gerakannya tiba-tiba membeku sesaat. Segera, dia berbalik dan meninggalkan perut gunung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hem. Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah, tetapi dia tidak mengejar. Ria ini telah melakukan ini berkali-kali dan masih aman dan sehat. Akan aneh jika dia mengatakan bahwa dia tidak siap. Karena itu, dia tidak perlu menyanyiakan usaha ini. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati karena dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Sun Refined Gold. Semoga ada kesempatan lain kali. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan bubar bersama orang banyak. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Kultifator berjubah abu-abu, yang dia duga sebagai penjudi tua, telah menghilang. Sebelumnya, dia masih berada di depan mata Zhang Fan. Satu-satunya kesempatan yang dimilikinya adalah ketika perhatian Zhang Fan terfokus pada Pure Sun Gold, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Dia bahkan harus memilih kesempatan seperti itu untuk pergi. Sepertinya dia dalam masalah besar. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan mulai menjelajahi stalagmit lainnya. Para pembudidaya Bearing Essence yang bisa datang ke sini tentu saja sudah siap. Hampir semuanya mengambil beberapa item bagus. Setelah berkeliling, mereka membuat beberapa transaksi. Itu bisa dihitung sebagai panen kecil. Lebih dari dua jam berlalu, orang-orang di pihak pemilik pasar tidak muncul lagi. Kelompok pembudidaya Bearing Essence juga secara bertahap bubar. Melihat tidak ada lagi yang perlu diperhatikan Zhang Fan, dia berbalik dan pergi melalui jalan yang sama tempat dia datang. Dia melangkah di tangga awan dan menyeberangi lautan awan. Setelah beberapa saat, dia muncul di hutan batu di bawah jembatan. Memanggil Perimoling, dia menginjaknya dan berubah menjadi pelangi. Berdiri di punggung Perimoling, dia tiba-tiba melintasi langit. Zhang Fan terdiam. Dia belum memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang pertama adalah pergi ke tempat yang baru saja dia tukarkan untuk melahap api yin bumi jahat dan berlatih teknik api pemakan. Yang kedua adalah kembali ke kota laut luas dan menunggu ayah Wang Tian Su kembali. Menurutnya, Tuan Wang akan mengambil sejumlah barang yang sangat penting. Orang-orang muda seperti Tuan Wang tidak pernah keluar secara langsung untuk waktu yang lama. Karena dia sangat peduli tentang hal itu, tentu saja itu bukan hal yang biasa. Mungkin ada harta karun yang dibutuhkan Zhang Fan. Saat dia sedang ragu-ragu, sebuah gerakan aneh tiba-tiba datang dari tanah di belakangnya. Gemuruh. Kedengarannya seperti guntur yang menggelegar di awan hujan dan getaran sebelum gempa bumi. Gemuruhnya tak berujung. Tiba-tiba menoleh untuk melihat, gelombang kejut yang kuat tiba-tiba meletus. Beberapa puluh kaki di belakangnya, lapisan riak muncul di tanah. Riak-riak itu beriak sesaat, seolah-olah cermin telah pecah. Setelah serangkaian kabur, sesosok tampak jatuh dari langit, tersandung dan berguling-guling di tanah. Itu dia. Dia pendek dan gemuk, matanya melotot. Rambutnya tak terurus dan wajahnya kotor seakan-akan dia tak pernah membersihkannya seumur hidupnya. Matanya yang besar selalu bersinar dengan cahaya fanatik, seakan-akan dia akan mempertaruhkan semua kekayaannya kapan saja. Penjudi tua. Sekilas, Zhang Fan langsung mengenali identitasnya. Orang yang tiba-tiba muncul di depannya adalah si penjudi tua, yang telah mengembalikan penampilan aslinya. Pada saat ini, tubuh si penjudi tua bersinar dengan lapisan cahaya kuning, seperti air yang mengalir perlahan-lahan surut ke tanah di sepanjang kakinya. Kemudian, tanah yang bergetar pun menjadi tenang. Pasir ilahi seketika seribuli. Selain harta ini, tidak ada lagi yang bisa membuatnya tiba-tiba muncul di depan Zhang Fan. Begitu dia muncul, si penjudi tua bahkan tidak sempat melihat sekelilingnya. Dia berteriak dan berbalik untuk berlari, seolah ada sesuatu yang menggigit pantatnya. Tepat pada saat itu, suara siulan terdengar menembus udara. Menarik. Melihat si penjudi tua dalam keadaan menyedihkan, berlari dengan kepala tertunduk, bahkan tidak menyadari bahwa orang yang masih hidup seperti dirinya berdiri di depannya, Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Kemudian dia melihat kekejauhan, melihat sumber suara siulan itu. Di langit, puluhan mil jauhnya, cahaya dingin mengembun menjadi bola, menggelinding, dan dalam sekejap, lebih dari 10 mil melintas. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak sebanding dengan kecepatan perimoling sebelum dia berubah menjadi pelangi. Dalam keadaan normal, kecepatan ekstrim semacam ini sudah cukup bagi seseorang untuk memandang rendah tahap formasi inti. Namun, Zhang Fan segera menyadari ada yang tidak beres. Bola cahaya dingin ini bercampur dengan Qi. Bola itu tidak tampak seperti satu orang, tetapi lebih seperti usaha bersama banyak orang. Rasanya mirip dengan teknik melarikan diri tikus hitam dan putih yang ia taklukkan di luar negeri. Dalam sekejap, si penjudi tua sudah berlari ke suatu tempat yang tidak jauh dari Zhang Fan. Bola cahaya dingin itu pun segera mendekat. Saat ini, jaraknya tidak terlalu jauh. Zhang Fan sudah bisa merasakan dengan jelas hawa dingin yang terpancar dari bola cahaya itu. Hawa dingin ini bukanlah hawa dingin es dan salju, melainkan hawa dingin yang berasal dari kedalaman jiwa. Seni yin yang menyedihkan. Zhang Fan mengangkat alisnya dan secara kasar menentukan asal usul lawan. Orang-orang di dalam bola cahaya memulang metode yin yang menyedihkan dari jalur jahat, yang bertepatan dengan nadi api yin iblis bumi yang diberikan oleh kultifator tinggi. Mereka semua memiliki jenis kekuatan yang sama. Kemana pun bola cahaya itu lewat, tanah di bawahnya tampak terseret oleh ekor, meninggalkan jejak embun beku yang panjang. Jejak yang berkelok-kelok dan panjang itu mencapai bagian depan. Di depan bola cahaya itu, si penjudi tua berteriak berulang-ulang. Ia duduk di atas harta ajaib berbentuk cangkir dadu dan mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi pihak lain tetap mengejarnya semakin dekat. Pada saat ini, si penjudi tua yang telah tenggelam dalam pelariannya demi keselamatannya dan tak pernah mendongak, akhirnya menemukan keberadaan Zhang Fan. Hah, ah! Wajah pucat si penjudi tua segera menunjukkan ekspresi kaget dan kemudian gembira. Dia segera berteriak. Saudara Yinglong, tolong, tolong, si penjudi tua itu hampir mati. Hem! Zhang Fan berdiri di belakang perimoling. Awalnya dia berencana untuk minggir dan membiarkan mereka kabur. Dia tidak menyangka si penjudi tua akan memanggil nama Doppelganger Formasi Inti. Perlu diketahui bahwa kali ini, Zhang Fan datang ke reruntuhan hutan Bridgestone dengan penampilan aslinya. Bagaimana dia tahu hubungan antara keduanya? Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia menepukkan tangannya, dan perimoling memanfaatkan momentum itu dan menukik ke bawah, menghalangi di depan si penjudi tua. Kamu kenal saya. Dengan burung sebesar ini, siapa yang tidak mengenaliku? Si penjudi tua menoleh ke belakang dengan gugup dan berkata tanpa berpikir. Zhang Fan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia belum pernah menunjukkan perimoling di depan penjudi tua, jadi itu hanya bisa terjadi. Sebelum dia bisa memikirkannya, si penjudi tua meraih lengannya dan berkata, lari, lari, ada yang datang. Baru saja dia berteriak minta tolong, tetapi sekarang dia ingin berlari bersamanya. Itu benar-benar menarik. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana si penjudi tua menariknya, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mendarat di tanah bersama si penjudi tua. Mengapa kau terburu-buru pergi? Aku ingin melihat siapa yang memaksamu melakukan ini, penjudi tua. Untuk saat ini, Zhang Fan tidak membahas masalah identitas. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap ke depan dengan bangga. Puluhan tahun yang lalu, dia tahu bahwa hampir semua monster tua alam Yuanying di kota laut yang luas telah memasuki tempat yang disebut jurang laut yang luas. Bahkan leluhur tua alam Neter ke-9, seorang kultifator nakal, tidak dapat melarikan diri, apalagi para senior dari sekte tersebut. Hari ini, di lautan luas, kecuali monster tua alam Yuanying yang bertanggung jawab atas kota penting, yang lainnya paling banyak berada di tahap akhir dari inti sari atau puncak inti sari. Mereka tidak cukup untuk mengancam nyawa Zhang Fan, jadi dia tentu saja tidak terlalu peduli. Anda, si penjudi tua marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia bertekad untuk tidak melarikan diri sendirian, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dengan kesal. Paman Fengdu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Bukankah kamu pandai berlari? Pada saat ini, cahaya dingin menyala dan beberapa sosok muncul di depan mereka berdua. Sebelum cahaya itu menghilang dan sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, sebuah suara mengejek terdengar dari dalam. Suara itu terdengar dalam dan kuat, tetapi juga memiliki perasaan yang aneh. Setelah mendengarkan dengan saksama, mereka menemukan masalahnya. Itu sebenarnya suara beberapa orang yang berbicara bersama. Oh, kami saudara lupa bahwa Anda selalu kalah saat bertaruh. Penjudi tua, Anda telah menggunakan kecepatan 1000 mil Anda empat kali. Apakah Anda siap untuk menyerah sekarang karena Anda sudah kehabisan pasir? Hahaha. Di tengah gelak tawa liar itu, cahaya pun menghilang, menampakkan tiga orang kultifator setengah baya yang tampak persis sama dalam hal tinggi, berat, berat badan, dan penampilan. 440. Paman Fengdu, kalah setiap kali bertaruh. Itu nama yang cocok. Zhang Fan menatap si penjudi tua sambil tersenyum tipis dan menggoda. Tentang itu, ayahku memberikannya kepadaku. Aku ingin mengubahnya sejak lama. Si penjudi tua memperlihatkan senyum canggung dan berkata dengan tak berdaya. Huff. Melihat Zhang Fan tidak mundur, bahkan malah bercanda dengan mereka, ketiga pria parubaya yang tampak persis sama itu pun mencipir. Anak muda, siapakah kamu di mata Paman Fengdu? Saat mereka berbicara, mereka tampak tidak melakukan apa-apa, tetapi aura dingin tiba-tiba membubung ke langit. Seperti gunung yang runtuh, aura itu melonjak keluar dan langsung menuju Zhang Fan. Siapa kamu? Aku rasa kau dapat menganggapku sebagai teman. Zhang Fan tersenyum di matanya seolah-olah dia tidak merasakan aura dingin sama sekali. Hem. Ketiga pria parubaya itu mengangkat alis mereka dan ekspresi terkejut terpancar di wajah mereka. Mereka menarik kembali kesombongan mereka dan menjadi serius. Rekan kultifator, kami, tiga bersaudara dari klan Yin, sedang mencari Paman Fengdu untuk urusan pribadi. Tolong bantu kami agar kita bisa bertemu lagi di masa mendatang. Awalnya mereka sopan, tapi akhirnya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam. Tiga saudara dari klan Yin Zhang Fan tampak bingung dan melirik si penjudi tua. Sang penjudi tua segera memahami dan memperkenalkan dasar ketiganya kepadanya melalui indera keilahiannya. Ternyata ketiga bersaudara dari klan Yin adalah kembar tiga. Tidak diketahui siapa ibu mereka yang mampu melahirkan mereka seperti ini. Ketiga bersaudara itu tidak hanya memiliki akar spiritual, tetapi bakat mereka juga luar biasa. Setelah lebih dari seratus tahun, mereka bertiga memasuki tingkat penyelesaian dan mengambil alih tempat yang disebut pulau Yin Ling di rantai pulau laut luas. Mereka menyebut diri mereka sebagai pemilik pulau dan menjalani kehidupan yang bebas. Ketiga bersaudara itu berada di tahap awal alam korpormeseng, tidak seperti Zhang Fan, yang merupakan monster yang sangat kuat. Awalnya, dengan basis kultivasi penjudi tua itu di tahap tengah alam korpormeseng, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan mereka bertiga. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa lolos tanpa cedera, tidak seperti sekarang, di mana dia seperti anjing liar, hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tidak diketahui pertemuan kebetulan macam apa yang dialami ketiga saudara ini. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan ilahi dingin yin milik iblis bumi yang tidak lemah, tetapi mereka juga memiliki teknik kombinasi yang langka di dunia kultivasi. Ketika mereka menggunakannya untuk terbang di udara, kecepatan mereka tidak kalah dari monster tua tahap Yuan Ying. Mengandalkan teknik ini, kekuatan serangan mereka berlipat ganda. Paling tidak, penjudi tua, yang tidak dianggap lemah di tahap tengah formasi inti, jauh dari tandingan mereka jika mereka bergabung. Dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa mengalahkan mereka. Si penjudi tua benar-benar terkekang oleh mereka. Bahkan saat dia menggunakan tausan libling, dia tidak bisa menggunakannya. Itulah sebabnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mengapa mereka mengejarmu? Setelah mendengarkan perkenalan si penjudi tua tentang mereka, Zhang Fan hanya memperhatikan sedikit dan tidak terlalu peduli. Tidak peduli seberapa cepat dia, bisakah dia lebih cepat dari perimoling. Teknik kombinasi mengharuskan mereka memiliki kesempatan menyerang bersama. Sebelum si penjudi tua sempat berbicara, ketika saudara Yin dengan tidak sabar menyelah, rekan taois, silakan pergi cepat dan jangan membuat kesalahan. Orang yang berbicara adalah salah satu dari tiga bersaudara itu. Dia sedikit lebih maju dari dua lainnya, jadi dia pasti yang tertua di antara ketiganya. Selagi dia bicara, dia menoleh ke belakang untuk melihat, matanya dipenuhi kepanikan. Ketiganya mampu menahan diri dan terus-menerus menasihatinya. Tentu saja, itu bukan karena mereka punya niat baik, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Sebelumnya, ketika mereka memujinya sedikit, mereka tahu bahwa Zhang Fan setidaknya tidak lebih lemah dari mereka. Selain itu, dia menunggangi seekor burung besar yang tampak seperti binatang buas tingkat lima atau lebih. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Bahkan jika si penjudi tua sendirian, mereka bertiga harus bekerja sama untuk menang. Sekarang Zhang Fan ada di tengah, jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya sudah jelas. Anehnya, meski situasinya seperti ini, mereka tidak berniat mundur. Kata-kata mereka penuh percaya diri dan mengandung sedikit ancaman. Zhang Fan masih punya pertanyaan yang harus dijawab oleh si penjudi tua. Selain itu, orang ini cukup enak dipandang. Selain itu, karena dia sudah turun tangan, tidak ada alasan baginya untuk menyerah di tengah jalan. Bagaimana jika aku bilang tidak? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat wajah ketiga saudara Yin yang tiba-tiba berubah warna. Kemudian, kamu juga tetap di belakang. Sebelum ketiga saudara Yin sempat menyatakan pendirian mereka, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar di telinga kelima orang yang hadir. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Bedanya, ketiga saudara Yin itu awalnya terlihat senang dan terkejut, kemudian menjadi gugup, dan terlihat seperti bawahan yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Ekspresi si penjudi tua berubah tiba-tiba. Dia melihat sekeliling seolah-olah dia siap untuk menyelinap pergi kapan saja. Untungnya, orang tua ini kurang lebih setia. Melihat Zhang Fan masih tidak bergerak, dia hanya bisa memaksakan diri untuk berdiri di tempat. Bahkan raut wajah Zhang Fan pun seketika berubah serius saat mendengar suara ini, dia tidak bersikap acuh-ta'acuh seperti saat dia menghadapi ketiga saudara Yin. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke suatu arah sejauh yang bisa dilihat matanya. Itulah sumber suara tadi. Tepat pada saat ini, seberkas warna merah darah mewarnai cakrawala yang jauh. Warnanya cerah dan berkilau, dan tampak seolah-olah awan di langit terkondensasi dari darah. Aura ini. Itu dia. Begitu warna merah darah yang tak terbatas muncul, indera ketuhanan di dalam kantong Kiankun bergetar, dan Zhang Fan segera tahu siapa orang itu. Orang yang misterius. Pelaku kehancuran keluarga Li, orang misterius yang membeli Sun Refinite Gold di Ruins City. Sekarang, selain bersikap serius, Zhang Fan juga sedikit bersemangat untuk mencoba, dan dia tidak lagi bersikap acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Dalam sekejap, gumpalan darah merah di langit tampak hidup. Gumpalan itu menyebar dalam sekejap, seperti air yang mengalir, dan tiba-tiba mendekat. Dalam sekejap, kilauan awan magnetik itu tidak lagi ada di depannya, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah darah merah. Awalnya, benda itu lengket dan berbau amis. Jelas, orang itu tidak mendekat, tetapi berdiri di area ini, sepertinya dia telah memasuki tahap orang lain. Saat gelombang darah bergulung semakin dekat, bau amis itu perlahan memudar, dan yang menggantikannya adalah aroma harum manis yang langsung meresap ke dalam hati dan pikiran orang-orang. Aroma darah murni menyegarkan jiwa orang-orang saat menciumnya, seolah-olah mereka telah menelan sesuatu yang sangat bergizi. Seberkas cahaya darah membelah segalanya, dan lautan darah bergulung dan mengembun menjadi sesosok manusia. Kemunculan sosok ini sangat tiba-tiba. Seolah-olah dia tersembunyi dalam cahaya berdarah yang memenuhi langit tanpa meninggalkan jejak, tetapi juga seolah-olah cahaya berdarah itu adalah bagian dari tubuhnya. Saat dia muncul, bahkan Zhang Fan tidak dapat memahami dengan tepat keberadaannya. Benar saja, itu dia. Begitu orang ini muncul, Zhang Fan langsung menatapnya dengan penuh perhatian. Orang itu berkulit gelap, tetapi dia tidak tampak aneh dalam cahaya darah di seluruh langit. Sebaliknya, ada semacam rasa harmoni yang tak terlukiskan. Itu adalah orang misterius yang sebelumnya. Sekarang setelah tudungnya dibuka, wajahnya pun terlihat. Begitu dia melihat wajahnya, Zhang Fan merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu mengapa untuk sesaat. Wajah itu seharusnya adalah wajah seorang pemuda yang tampan, namun tak seorang pun akan mengaitkannya dengan kata, tampan, di matanya. Belum lagi rambutnya yang putih ke abu-abuan yang berlumuran warna darah, wajahnya yang pucat, bibirnya yang tipis namun sangat cerah, dan matanya yang berwarna merah darah yang seolah mampu melihat langsung ke dalam hati sudah cukup membuat hati seseorang merinding. Dewa Darah Begitu mendengar seruan itu, tanpa menoleh ke belakang, dia tahu bahwa itu adalah si penjudi tua. Dewa Darah, siapa itu? Zhang Fan merasa sakit kepala, kelemahan karena tidak mengetahui cukup banyak tentang dunia laut yang luas milik para penggarap terungkap. Jika dia mengetahui segalanya tentang orang ini, akan jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Orang ini jelas merupakan lawan yang kuat dan tidak bisa dianggap enteng. Yin Tian, Yin Di, dan Yin Ren, beri salam kepada Tuhan. Dengan cahaya darah di seluruh langit, Dewa Darah melangkah selangkah demi selangkah di udara seolah-olah kakinya menginjak tanah. Dengan setiap langkah, ki darah yang tak terbatas berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan dan mengembun menjadi tangga darah untuk diinjaknya. Lupakan. Dewa Darah tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan tanpa melihat ke arah tiga saudara Yin, dia hanya melambaikan tangannya sedikit. Pada saat ini, dia melirik Zhang Fan dan penjudi tua itu untuk pertama kalinya. Dia bahkan tidak berhenti sejenak ketika melihat penjudi tua itu, memperlakukannya seperti orang mati. Sebaliknya, ketika dia melirik Zhang Fan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Terutama ketika dia melihat remoling, warna darah di matanya tiba-tiba tampak berubah menjadi pusaran air, tampak sangat dalam dan aneh. Ying Long. Kau telah menghilang selama puluhan tahun. Apakah kau yang menciptakan doppelganger ini? Tetapi jangan mempermalukan diri sendiri dengan kultifasi alam pembentukan inti tahap awalmu. Berbeda dengan sikap acuh-ta'acuh yang ditunjukkannya kepada tiga bersaudara Yin dan si penjudi tua, nada bicara dewa darah secara mengejutkan kurang lebih sama, meskipun dia tidak ramah kepada tiga bersaudara Yin dan si penjudi tua. Kembar Zhang Fan dari alam pembentukan inti menggunakan teknik pemisahan pikiran dan targetnya menggunakan teknik pemulihan jiwa setan langit. Itu hampir bisa disebut harta karun dan tampak seperti tubuh aslinya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Oleh karena itu, para ahli yang pernah bertemu sebelumnya, baik penjudi tua maupun Jin K.R., semuanya memiliki prasangka bahwa doppelganger core formation realm adalah tubuh aslinya. Dengan pemikiran ini, sekarang setelah mereka melihat tubuh asli Zhang Fan, mereka secara alami berpikir bahwa itu hanyalah doppelganger. Mereka bahkan diam-diam memuji bahwa mantra Dharma begitu kuat sehingga tidak ada jejaknya sama sekali. Saat Dewa Darah berbicara, penjudi tua mengambil kesempatan untuk menjelaskan secara singkat asal-usul Dewa Darah. Sekarang mereka berdua berada di perahu yang sama, dia takut jika dia tidak menjelaskannya, Zhang Fan akan secara tidak sengaja mendapat masalah dan dia akan mati bersamanya. Dewa Darah telah berada di alam pembentukan inti tahap awal selama lebih dari 20 tahun dan merupakan murid langsung dari Dewa Darah, penggarap jiwa baru lahir. Dikatakan di dunia kultipasi lautan luas bahwa Dewa Darah 100.000 bayangan darah untuk mengolah teknik bayangan darah dan melahap ratusan ribu manusia di sebuah pulau berukuran sedang. Tubuh mereka menjadi makanan dan jiwa mereka berubah menjadi bayangan darah. Pada saat itu, Ki Darah membumbum tinggi ke langit dan itu sangat tragis. Itulah pertama kalinya dia menyerang setelah mencapai tahap awal alam pembentukan inti emas. Saat itu, para kultipator di dekat lautan luas tidak tahu tentang hubungannya dengan Dewa Darah. Ketika mereka melihatnya, 5 atau 6 Grandmaster alam pembentukan inti menyerangnya dengan marah dan ingin melenyapkannya. Mereka tidak menyangka bahwa Dewa Darah yang hanya berada di tahap awal alam formasi inti akan melawan dan membunuh tiga dari mereka. Setelah beberapa tahun, para Grandmaster realem formasi inti lainnya yang berpartisipasi dalam serangan itu juga ditemukan dan dibunuh olehnya. Tekniknya hebat, metodenya kejam, dan latar belakangnya hebat. Dia langsung menjadi terkenal dan tak seorang pun berani menghadapinya. Dia adalah salah satu pakar teratas di gugusan pulau laut luas dan dapat dibandingkan dengan ubur-ubur yin heng. Terima kasih.